Masih ada kesempatan. Mustahil bagi Zhang Fan untuk tidak merasa aneh setelah diserang oleh langit dan bumi dalam lengan baju, yang paling mahir ia gunakan untuk melawan musuh-musuhnya. Namun, dalam sekejap mata, ekspresi aneh dan suram ini lenyap dari wajah dan hatinya, hanya menyisakan kegembiraan. Zhang Fan dengan paksa memblokir serangan ini, meskipun ruangnya sempit dan kemampuan ilahinya terbatas, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar, dia masih memiliki niat untuk membandingkan. Hasilnya tidak diragukan lagi sangat memuaskan. Menurut perkiraannya sendiri, jika dia menggunakan langit dan bumi dalam lengan baju secara pribadi di dunia luar, itu akan cukup untuk melahap perlindungan api surgawi ungu ekstrim dan dirinya sendiri. Namun, hasilnya sekarang adalah bayangannya sendiri tidak berhasil mencapai hal ini sama sekali. Bayangannya hanya berhasil merobek bola api ungu itu. Perbedaan ini tidak dapat dihitung dengan akal sehat. Hanya ada dua alasan. Yang pertama adalah dia tidak memiliki bantuan dari heaven and earth sleeve. Yang kedua adalah, jiwa utamanya, tidak memiliki cukup pemahaman tentang kemampuan ilahi yang hebat, heaven and earth di dalam sleeve. Hal ini saja sudah cukup memberinya harapan untuk situasi di depannya. Tidak adanya lengan langit dan bumi membuktikan kalau pusaka sakti yang berhasil digandakannya hanyalah sedikit pusaka sakti yang pernah dipanggilnya saat bertarung melawan peri yun hua dan yang lainnya. Hal ini dapat dianggap telah meringankan banyak tekanan. Poin kedua menunjukkan bahwa penguasaan dan peningkatan kemampuan ilahi oleh jiwa utama juga memiliki keterbatasan. Misalnya, kemampuan ilahi yang hebat seperti langit dan bumi di lengan baju hanya dapat digunakan dengan susah payah. Belum lagi peningkatan dan peningkatan kekuatannya, bahkan tidak dapat melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Asapnya menghilang, dan dalam jarak seribu kaki, keduanya berdiri berhadapan lagi. Kali ini, suasana hati Zhang Fan sangat berbeda. Pedang itu sekuat gunung dan setajam pedang langit. Dia tidak lagi berniat menguji kelemahan lawannya. Momentum yang disebut itu pada akhirnya disebabkan oleh kekuatan. Setelah menemukan bahwa pihak lain tidak sepenuhnya tak terkalahkan, momentumnya benar-benar berbeda. Keduanya hanya berdiri berhadapan sejenak sebelum pertempuran sengit dimulai lagi. Di luar bola cahaya, cahaya putih bersinar di mana-mana dan tidak menunjukkan tanda-tanda meredup. Sejak Zhang Fan masuk, hampir satu jam telah berlalu. Awalnya, bahkan Rezeda Oren dan yang lainnya, yang paling percaya pada Zhang Fan dan memiliki harapan terbesar, tidak terlalu memikirkannya. Mereka berpikir bahwa bahkan jika Zhang Fan bisa menang, itu hanya akan terjadi setelah beberapa kali mencoba. Ini baru kedua kalinya mereka masuk. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya mereka berhadapan, jadi tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Siapa yang mengira dia akan menghabiskan waktu lama di sini? Apa artinya ini? Setelah saling memandang dengan cemas, semua orang berdiri dan berkumpul di bawah bola cahaya. Ekspresi mereka semua berbeda, dan mereka sangat rumit. Dalam sekejap mata, waktu yang lama telah berlalu dan Zhang Fan telah bertarung tidak kurang dari dua jam. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah dari heran menjadi kaget. Dia, benar-benar bisa menang. Peri Yun Hua bergumam pada dirinya sendiri. Dia pikir suaranya sangat lembut, tetapi tanpa disadari, suaranya terdengar oleh semua orang. Namun, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Masing-masing dari mereka memiliki rencana mereka sendiri. Kecuali orang-orang mereka sendiri, tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka semua pernah bertarung melawan bayangan mereka sendiri sebelumnya, jadi mereka sangat menyadari betapa kuatnya mereka. Mereka juga tahu apa artinya bagi Zhang Fan untuk tetap berada di dalam selama dua jam penuh setelah dia memasukinya. Jaraknya hanya seratus Zhang, dan tidak banyak ruang untuk bergerak. Kenyataan bahwa hal itu bisa terjadi hanya dapat membuktikan bahwa kedua belah pihak terkunci dalam jalan buntu dan tidak dapat memutuskan pemenangnya. Bagaimana dia melakukannya? Tidak peduli bagaimana perasaan mereka terhadap Zhang Fan, saat ini, hampir semua orang di lapangan memiliki pertanyaan yang sama. Mereka memikirkan semua kemungkinan tetapi tidak dapat mengetahuinya, dan hati mereka terasa seperti cakar kucing yang mencakar mereka. Bagaimana Zhang Fan melakukannya? Itu tidak lebih dari sekedar perkelahian. Ruang seluas seratus Zhang saat ini dipenuhi cahaya bintang, seolah-olah ditempati oleh pusaran nebula. Di dalamnya, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya yang berputar menurut orbit tertentu. Sekilas, ada tidak kurang dari ribuan bintang. Formasi Dazutian Di dalamnya terdapat formasi bagan bintang kosmik dengan 365 bintang, dan di luar terdapat formasi Dazutian dengan 3650 bintang. Di dalamnya terdapat Zhang Fan, yang memegang kipas api surgawi. Sejak formasi Dazutian selesai, dia telah memikirkan siapa yang akan menjadi orang pertama yang menikmatinya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang menikmatinya adalah dia. Dari mana ini berasal? Kalau saja tidak karena kejadian serupa terus-menerus terjadi dalam dua jam ini, dari canggung menjadi terkejut menjadi terbiasa menjadi mati rasa, mungkin dia akan merasa bahwa semua itu konyol. Untungnya, tidak ada Star Gold atau Star Core. Itulah satu-satunya hal yang bisa menghibur. Dalam dua jam ini, kekuatan sihir yang tak terhitung jumlahnya, dari yang tidak mencolok hingga tiga kekuatan sihir yang hebat, Zhang Fan dapat dikatakan telah mencicipinya satu per satu. Jika bukan karena penguasaan lawannya terhadap kekuatan sihir yang hebat ini bukanlah masalah, tetapi selalu ada penyimpangan, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan yang cukup tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia takut dia tidak akan dapat mengawasinya. Meski begitu, dia sekarang hampir mencapai batasnya. Mengesampingkan masalahnya sendiri, hal paling serius adalah seiring berjalannya waktu, penguasaan bayangannya terhadap kekuatan sihir besar ini secara bertahap meningkat. Pada awalnya, hanya ada formasi bagan bintang kosmik 365 untuk menghadapinya. Sekarang, dia sudah bisa menggunakan formasi Dazutian, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Tetapi, masih kurang. Zhang Fan tahu bahwa kesempatan terakhir ada di depannya. Seiring berjalannya waktu, peluangnya semakin mengecil. Jika kali ini dia tidak berhasil, maka akan semakin mustahil untuk berhasil di lain waktu. Ia hampir kelelahan, tetapi lawannya seperti baru saja memulai pertempuran. Ia sama sekali tidak merasa lelah, seolah-olah dua jam pertempuran sengit itu tidak pernah terjadi. Ini tidak diragukan lagi merupakan ketidakadilan yang terbesar, namun karena berada di bawah atap, tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa jiwa utama ini, yang mengendalikan bayangannya, memiliki kemampuan belajar yang sangat jelas. Saat penguasaannya terhadap kekuatan magis menjadi lebih kuat, kemungkinan untuk mengalahkannya menjadi semakin kecil. Saya harus memenangkan pertarungan ini. Mata Zhang Fan menyipit, seolah-olah dia akan melahap seseorang. Dia tahu bahwa kesalahan lawannya adalah kesempatan terbaik dan terakhir. Jika dia, tanpa bintang emas, dia tidak akan pernah menggunakan formasi dasutian untuk berhadapan dengan ahli yang levelnya sama. Formasi bagan bintang kosmik adalah kekuatan magis yang sangat bergantung pada emas bintang. Mungkin ketika mencapai tingkat yang tak terduga di masa depan, ia akan mampu memadatkan bintang dari udara tipis. Jelas, itu tidak mungkin sekarang. Inilah cacatnya. Zhang Fan berteriak dan melemparkan kipas api surgawi. Kipas itu bergetar di udara, dan percikan api ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak. Awalnya, hanya ada beberapa percikan api, tetapi dalam sekejap mata, percikan api itu berubah menjadi ribuan bola api seukuran roda. Mereka melayang-layang, seperti formasi bagan bintang kosmik. Menggunakan kipas api surgawi untuk mengendalikan api surgawi ungu, secara tidak langsung menyiapkan formasi bagan bintang kosmik. Mengandalkan metode seperti itu, Zhang Fan mampu bertarung dengan bayangannya sampai sekarang. Ini juga merupakan niat awal dari Earth Immortal. Untuk menggali lebih dalam ke dalam benda ajaib dan mencapai ranah penggunaan benda ajaib untuk mengembangkan kekuatan ajaib tak terbatas. Sejak kecil, Zhang Fan tidak pernah kekurangan barang-barang seperti itu. Sebaliknya, ia memiliki persediaan harta karun yang tidak terbatas, jadi ia tidak pernah memikirkan hal ini. Kali ini, ia dipaksa menemui jalan buntu oleh bola cahaya terkutuk ini, dan terlebih lagi oleh bayangannya. Ia tidak punya pilihan selain menggali lebih dalam dan berjuang untuk bertahan. Pada saat ini, Zhang Fan benar-benar merasa seperti ketika ia menyaksikan para kultifator nakal mengutak-atik benda ajaib biasa saat mereka masih muda. Dari ketidaknyamanan awal, hingga kenikmatan saat ini, hingga kepuasan alamiah yang tak ada habisnya, muncul spontan dari lubuk hatinya. Merusak. Segala macam pikiran muncul silih berganti di benaknya, tetapi pikiran-pikiran itu sama sekali tidak memengaruhi gerakannya. Dengan teriakan, formasi bagan bintang kosmik yang dibentuk oleh api ungu itu merobek pusaran nebula dari dalam keluar, seperti lubang hitam. Ledakan. Di tengah gemuruh yang mengguncang bumi, ruang dalam radius seratus kaki tampak runtuh. Ruang itu bergetar hebat, mengulang kehancuran dan pemulihan yang tak terhitung jumlahnya yang telah terjadi dalam dua jam terakhir. Api ungu dan cahaya bintang saling menghancurkan. Meskipun api ungu merobek formasi bagan bintang kosmik, mereka juga tenggelam oleh kekuatan bintang yang datang dari belakang. Pada saat ini, dalam cahaya berbintik-bintik dan badai yang kacau, sosok Zhang Fan muncul dari kehampaan, hanya beberapa kaki dari bayangannya. Beberapa kaki jauhnya, tetapi dia dapat menyeberanginya dengan satu langkah. Pada jarak ini, kedua belah pihak terkejut dan menyerang dalam sekejap. Pada saat ini, Zhang Fan tidak memilih untuk maju, juga tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, dia memegang kipas api surgawi yang melayang di atas kepalanya dengan erat di tangannya. Jarak di antara mereka hanya sekejap mata. Hampir saat tangannya meraih kipas api surgawi, cahaya ilahi lima warna meledak dari tangan bayangannya. Terlambat. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Ia menundukkan tubuhnya dan melesat maju bagai kilat, langsung menuju bayangannya. Ini adalah kesempatan, kesempatan yang sengaja ia ciptakan. Kipas api surgawi adalah satu-satunya cara perlawanannya. Menghadapi situasi di mana kipas api surgawi terlepas dari tangannya, bagaimana mungkin bayangannya melepaskan kesempatan seperti itu. Sedikit lagi Zhang Fan akan dilucuti senjatanya. Bagaimana lawannya bisa menahan godaan untuk memutuskan hasil pertempuran dengan satu pukulan. Tetapi ini hanyalah umpan untuk memikat cahaya dewa lima warna agar menyerang. Cahaya suci lima warna melesat keluar namun tidak menyerang. Cahaya itu menciptakan celah kecil bagi Zhang Fan untuk melewatinya dan mendekati bayangannya sendiri. Dia begitu dekat sehingga dia hampir bisa mendengar napasnya. Mundur, bayangan itu terus mundur. Menghadapi serangan putus asa Zhang Fan, dia tidak punya pilihan selain menghindarinya untuk sementara. Saat dia melangkah mundur, lonceng Dong Huang tiba-tiba muncul di depannya. Dengan suara seperti burung gagak, suara lonceng Dong Huang berubah menjadi gelombang suara, melesat langsung ke arah Zhang Fan. Ketika bayangan itu melangkah mundur untuk kedua kalinya, ada celah. Tepat saat dia hendak menggunakan teknik transformasi pelangi untuk melarikan diri, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Menghadapi serangan lonceng Dong Huang sebagai pertahanan, Zhang Fan tidak menghindar, tidak mundur atau menangkis. Sebaliknya, ia dengan paksa menghantamnya. Seketika, dia mengulurkan telapak tangannya. Meskipun banyak darah langsung menyembur keluar, dia masih menggenggam lonceng Dong Huang dengan kuat di udara. Bukan hanya lengannya saja yang mengeluarkan darah, melainkan seluruh tubuhnya. Setelah menerima pukulan ini, seluruh tubuh Zhang Fan hampir berlumuran darah. Seolah-olah dia telah dipotong oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap dan terbagi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Darah menodai langit, tekat di mata Zhang Fan tidak berubah sama sekali. Setelah membayar harga luka serius, dia akhirnya menekan tangannya pada lonceng Dong Huang. 1.2002 Lonceng Dong Huang yang tadinya memberikan pukulan yang melukai Zhang Fan dengan serius dan menutupi jalan mundur bayangannya, kini tertahan oleh telapak tangan berdarah. Darah mengalir di telapak tangan seperti air mengalir, dan dalam sekejap, seluruh lonceng Dong Huang menjadi merah. Warna perunggu kuno sudah tidak ada lagi, yang ada hanya merah darah. Darah yang mengalir keluar dari tubuh Zhang Fan berubah menjadi kabut, dan kabut merah menyelimuti seluruh tubuhnya. Di belakangnya, tanah berlumuran darah, yang panjangnya sekitar 3 meter. Harganya mahal. Dari jarak yang sangat dekat, dia menerima pukulan dari Dong Huang Bell dengan seluruh kekuatannya. Zhang Fan terluka parah, tetapi dia hanya berjarak satu tarikan napas. Jika pukulan berikutnya tidak mengenai sasaran, tidak perlu bertarung, dan dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk bangkit. Tidak ada alasan untuk menjadi buta setelah membayar harga yang sangat mahal. Hampir pada saat telapak tangannya menekan lonceng Dong Huang, mata Zhang Fan memancarkan sedikit rasa dingin, dan dia berteriak dalam hatinya, Sobat lama, kembalilah. Kekuatan spiritual yang dahsyat melonjak keluar dan mencapai telapak tangannya. Cahaya lima warna tiba-tiba muncul. Cahaya ilahi lima warna. Semua kekuatan supernatural Zhang Fan disegel dan tidak dapat keluar dari tubuhnya, tetapi itu adalah kesempatan besar untuk mengerahkan kekuatannya ketika kekuatan itu digenggam erat di telapak tangannya. Desir. Darah di lonceng Dong Huang semuanya berhamburan dalam sekejap, dan cahaya ilahi lima warna pada lonceng kuno itu berputar ratusan kali dalam sekejap. Bagaimanapun, itu adalah senjata ajaib yang dibuatnya sendiri. Dengan bantuan cahaya ilahi lima warna, lonceng Dong Huang telah mengubah pemiliknya dalam waktu kurang dari sekejap mata. Pada saat ini, wajah bayangannya masih penuh dengan keheranan ketika dia melihat Zhang Fan menyerbu ke arah serangan Dong Huang Bel dengan cara yang ingin bunuh diri. Dia belum mengambil langkah ketika. Dalam sepersekian detik, segalanya telah terjadi. Bayangan diri dapat menggunakan cahaya ilahi lima warna untuk menyerang harta karun Zhang Fan, tetapi ia lupa bahwa Zhang Fan juga dapat membalas budi. Meskipun kekuatan gaibnya dilarang meninggalkan tubuhnya, masih ada cara untuk mengatasinya. Metode fleksibel inilah yang akhirnya memungkinkan Zhang Fan untuk pertama kalinya menang dalam pertempuran sengit selama dua jam, meskipun harus menanggung risiko terluka parah. Dong, Dong, Dong 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 Tiga lonceng Dong Huang bergema di antara langit dan bumi. Di tengah-tengah bunyi lonceng yang menggetarkan jiwa yang dapat menenangkan bumi, air, angin, dan api, serta menekan dunia purba, Zhang Fan merasa seluruh tubuhnya menjadi segar kembali. Ia hanya merasa bahwa semua luka di tubuhnya telah hilang. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa bunyi lonceng itu begitu menyenangkan di telinga. Baginya, itu adalah genderang sore dan lonceng pagi, tetapi bagi bayangannya sendiri, itu adalah lonceng kematian. Dengan bunyi lonceng Dong Huang, bayangan diri tiba-tiba membeku, tidak mampu mengambil langkah ketiga. Pada saat itu, Zhang Fan sudah berada tepat di depannya. Tanpa ragu, dia mengayunkan kipas api surgawi di tangannya. Ledakan. Api surgawi ungu ekstrim berubah menjadi lidah api yang tak terhitung jumlahnya, seperti lapisan gelombang yang melonjak, dan langsung menenggelamkan bayangan diri. Kalau saja bayangan diri itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, maka teriakannya pasti akan menggetarkan bumi. Sudah berakhir. Begitu Zhang Fan rileks, dia merasa seluruh tubuhnya digerogoti oleh puluhan ribu semut, seolah-olah daging dan darahnya akan terkelupas lapis demi lapis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang, pandangannya menjadi gelap, dan dia hampir jatuh ke tanah. Relaksasi ini juga tiba-tiba muncul. Semua rasa sakit yang telah ditekan sebelumnya membuat inspirasi muncul di benak Zhang Fan, seolah-olah dia telah mengabaikan sesuatu. Tidak bagus. Ceroboh. Tiba-tiba, ribuan pikiran itu akhirnya menjadi jelas. Keterkejutan itu bukan masalah kecil, dan jantungnya hampir melompat keluar dari mulutnya. Tubuh fisik. Tubuh fisikku terlalu kuat. Zhang Fan hampir menggigit lidahnya. Dalam kegembiraannya, dia lupa bahwa setelah menyerap darah esensi ular bersisik emas, kekuatan fisiknya tidak kalah dengan binatang iblis tingkat yang sama, tetapi tubuhnya berkali-kali lebih kecil. Dalam keadaan seperti itu, api surgawi umu ekstrim tidak dapat dimatikan dalam waktu singkat. Kekuatan fisik bayangan diri itu seharusnya sebanding dengannya, jadi bayangan itu tidak akan mati begitu cepat. Bahkan jika api surgawi umu ekstrim cukup untuk mengubah seorang penggarap jiwa baru lahir sempurna menjadi abu sepuluh kali, hasilnya tidak akan berubah. Dengan kata lain, pihak lain masih mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan, tetapi dia sendiri telah mencapai garis akhir dan tidak dapat bertarung lagi. Jika itu benar-benar terjadi, semua yang dilakukan sebelumnya akan sia-sia, dan akan jauh lebih sulit untuk melawan lagi. Memikirkan hal ini, Zhang Fan bahkan hampir tidak punya waktu untuk mengangkat kepalanya. Dengan kilatan inspirasi, kipas api surgawi melesat keluar dari tangannya. Pada saat kritis hidup dan mati ini, dia tidak peduli dengan rasa takut akan cahaya ilahi lima warna. Dalam sekejap, kipas api surgawi mengeluarkan cahaya hitam pekat dan ungu murni, langsung ke langit yang penuh dengan api ungu, langsung ke dada bayangan diri. Pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat apa yang ada di depannya, wajahnya menjadi pucat. Seberkas cahaya bintang mendorong menjauh api ungu di matanya, dengan cepat membesar, tetapi dalam sekejap mata, sebelum dia sempat melihat seluruh macan tutul, macan tutul itu telah memenuhi seluruh penglihatannya, dan ada rasa dingin tak berujung, hampir membekukan seluruh tubuhnya. Tanpa melihat, Zhang Fan tahu apa yang sedang dia hadapi. Tombak Perang Pembunuh Dewa Cahaya bintang yang tak berujung, aura berdarah yang dapat membunuh Dewa dan Iblis, keduanya bersatu, di tubuhnya hanya ada Tombak Perang Pembunuh Dewa. Sangat cepat, sangat ganas, bahkan tidak ada waktu untuk bereaksi. Jika dia masih dalam kondisi baik, Zhang Fan mungkin bisa menghindar dengan beberapa luka ringan, tetapi saat ini, dia tidak berdaya. Seluruh tubuhnya terasa kosong, menyaksikan ujung tombak itu melayang di udara, hampir seperti sebuah pikiran melintas di benaknya, ujung tombak itu telah mencapai bagian tengah alisnya. Jaraknya hanya sehelai rambut. Darah merembes keluar dari tengah alisnya seperti kacang merah. Niat dingin membunuh, aura berdarah, niat tombak, kekuatan astral. Menembus kulit, menembus tengkorak, dan hampir menghancurkan otak. Jika ia membiarkan serangan ini memasuki otaknya, maka ia tidak akan bisa lagi memikirkan hal lain. Selain mati di tempat, sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Apakah dia benar-benar membalikkan keadaan? Pada saat itu, Zhang Fan sangat marah. Dia telah menggunakan segala cara untuk menciptakan kesempatan seperti itu, dan masa lalu tidak akan terulang lagi. Waktu seakan membeku pada saat ini. Tombak perang pembunuh dewa ditekan di tengah alisnya, niat membunuh dan niat tombak membeku di kejauhan. Segalanya tampak membeku, membeku, sampai dentang. Terdengar suara keras dan suara belitan. Seperti seekor naga beracun yang tangan dan kakinya diikat, berusaha keras untuk melepaskan diri dari segel. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk melihat bahwa tombak perang pembunuh dewa tidak lagi berada di depan alisnya, dan niat membunuh yang dingin di kepalanya telah hilang. Segalanya tampak begitu tiba-tiba, seolah-olah musim dingin terdingin tiba-tiba berubah menjadi hari musim panas yang terik. Sambil menunduk, tombak perang pembunuh dewa telah jatuh di depan kakinya, terdiam membisu. Jantung Zhang Fan berdebar kencang saat dia melihat ke atas. Tidak jauh darinya, api ungu menyapu seluruh dunia. Api itu datang dan pergi dalam sekejap, dan saat Zhang Fan melihat ke atas, api itu menghilang begitu saja. Di tempat bayangannya berdiri, tidak ada apa-apa, hanya kipas api surgawi yang menari-nari di udara, menarik garis-garis cahaya meteor seolah-olah meminta pujian. Di bawah sana, setumpuk kecil abu bergejolak karena lenyapnya api surgawi. Abu itu berhamburan ke udara, memenuhi seluruh ruang dalam radius seribu kaki. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir. Tubuh Zhang Fan lemas dan ia terjatuh ke tanah, di samping tombak perang pembunuh dewa. Tepat saat dia berbaring di tanah, mengulurkan tangan untuk meraih tombak perang pembunuh dewa, dia tidak menangkap apapun. Hanya beberapa titik cahaya berkilauan yang menyelinap melalui jari-jarinya dan tersebar di udara. Lonceng Donghuang dan segel sembilan naga juga berubah. Segala yang menjadi milik bayangannya sendiri telah hilang sepenuhnya. Ini hanyalah simulasi dan replika. Setelah bayangannya dikalahkan, tentu saja tidak perlu ada lagi. Saya menang. Zhang Fan menggelengkan kepalanya, merasa itu sangat dekat dan sangat beruntung. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan dalam waktu kurang dari seper seribu detik. Kipas api surgawi menerobos dada bayangannya dan meledak, api surgawi ungu ekstrim menyala di dalamnya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia langsung berubah menjadi abu. Awalnya, tidak ada penyesalan dalam tindakan ini, dan tidak ada yang menahan diri. Bahkan dengan bayangannya yang mati, Zhang Fan, yang sama sekali tidak berdaya, tidak dapat melarikan diri dari hasil kehancuran bersama. Namun, ini terjadi di dalam lingkup cahaya, dalam jarak seribu kaki. Dia tidak bisa begitu saja meniru situasi di luar. Pada saat yang sama ketika bayangannya mati, semua kekuatan yang menjadi miliknya menghilang, termasuk kekuatan yang hendak menyerang pikiran Zhang Fan. Kemudian, hazana dharma tersebut tidak bertahan lama, berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Karena sifatnya inilah Zhang Fan berhasil menyelamatkan nyawanya, sekaligus kemenangannya. Kemenangan yang tipis. Zhang Fan terbaring di tanah, tidak bergerak, seolah-olah dia telah tertidur lelap, menikmati rasa kemenangan sendirian. Hanya dia sendiri yang tahu seberapa banyak yang diperolehnya dalam rentang waktu dua jam yang singkat itu. Meskipun serangan terakhirnya mengandalkan tekadnya dan cahaya ilahi lima warna, pada kenyataannya, alasan mengapa Zhang Fan dapat bertarung secara seimbang dengan bayangannya selama dua jam dan akhirnya menunggu kesempatan seperti itu, yang sebenarnya bukanlah sebuah kesempatan, adalah karena penguasaan, pemahaman, dan penerapan kipas api surgawi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dengan kipas api surgawi, dia telah bertarung melawan Lon Cheng Dong Huang, Segel Sembilan Naga, Tombak Perang Pembunuh Dewa, dan harta Dharma lainnya, yang semuanya tidak ada yang lebih rendah darinya. Dengan kipas api surgawi, dia telah mengembangkan kekuatan sihir yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan dunia lengan, cahaya ilahi lima warna, formasi bintang surgawi yang besar. Masing-masing merupakan kekuatan sihir hebat yang diimpikan oleh orang lain. Zhang Fan telah melakukannya. Dengan pemahaman, penggalian, dan penerapan harta Dharma, ia telah menyelesaikan tugas yang hampir mustahil ini. Setelah ini, saat dia menggunakan harta Dharma miliknya yang kuat di masa mendatang, dia akan benar-benar berbeda dari biasanya. Sebelumnya, cara Zhang Fan menggunakan harta Dharma seperti orang kaya baru. Dia memiliki banyak harta Dharma yang kuat yang dapat digunakan sebagai harta sekte, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri dan saling melengkapi. Secara khusus, dia memiliki banyak pilihan dan tidak mempelajarinya secara mendalam, yang dapat dikatakan sebagai pemborosan besar. Setelah waktu yang lama, dia gemetar dan perlahan membuka matanya. Dalam kurun waktu yang tidak diketahui berapa lamanya, batasan-batasan pada harta Dharma, kekuatan gaib, dan bentuk Dharma. Semua batasan itu lenyap satu per satu. Kemudian, seluruh ruang seluas seribu kaki itu runtuh sedikit demi sedikit, terkikis, berubah menjadi ketiadaan, dan berubah menjadi debu. Ketika Zhang Fan membuka matanya, punggung tampannya terlihat. Seribu tiga. Punggungnya tegak dan tinggi, dan dia tampak bebas dan tenang. Seolah-olah dia sedang melihat bunga-bunga bermekaran dan layu di depan halaman dan awan-awan di langit. Melihat punggungnya, dia tampak seperti seorang pria setengah baya. Siapa kamu? Zhang Fan berusaha menopang tubuhnya dengan sikunya dan bertanya dengan suara serak. Tempat ini berbeda dengan sungai emas dan perak yang panjang. Tidak ada kis spiritual yang tak terbatas untuk diserapnya. Tidak mudah untuk pulih dari luka seriusnya. Saat ia mengajukan pertanyaan itu, pikirannya terus berpikir. Semua kemungkinan terlintas dalam benaknya. Pada akhirnya, tampaknya hanya ada satu kemungkinan yang paling mustahil. Lu Yu. Zhang Fan mengerutkan kening dan kemudian menggelengkan kepalanya, membantah dugaan ini. Bagaimana mungkin lelaki Tua Dabai tidak tahu apakah roh primordial yang telah menyatu dengan kesadaran keluarga Zee adalah Lu Yu? Benar-benar mustahil. Lalu, yang ada di depannya. Setelah Zhang Fan mengajukan pertanyaan, pria itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia terus memunggungi Zhang Fan dan melambaikan lengan bajunya. Bunga. Seolah-olah Bima Sakti mengalir mundur, ki spiritual yang tak terbatas mengalir keluar dan mengalir ke tubuh Zhang Fan dalam sekejap. Tanpa menggerakkan satu jari pun, semua luka di tubuhnya sembuh. Bahkan sedikit kehilangan kesadaran, kelelahan mental, dan kelelahan jantung semuanya diisi ulang oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, jika ada yang melihat kejadian ini, mereka akan merasa bahwa waktu telah mengalir mundur pada tubuh Zhang Fan, dan semuanya telah kembali seperti sebelum pertempuran. Zhang Fan secara alami tahu bahwa ini bukan pembalikan waktu, melainkan Lu Yu. Zhang Fan tiba-tiba berdiri dan menatap punggung orang itu. Alisnya berkerut dalam. Begitu dia bergerak, Zhang Fan merasa seolah-olah ada gunung yang mengjulang tinggi menekannya. Zhang Fan pernah mengalaminya belum lama ini. Tubuh fisik seorang bumi abadi yang sempurna. Dengan hanya tubuh fisiknya, dia memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada Taoise Kimayat. Saat pertama kali melihatnya, Zhang Fan terkejut. Baru saja dia merasakan kekuatan serupa dari punggung pria ini. Tidak, itu tidak benar. Setelah analisis yang cermat, Zhang Fan membantah kesimpulan sebelumnya. Kekuatan ini memang dahsyat, tetapi sifatnya berbeda. Tidak sehebat kekuatan Dewa Bumi sempurna. Dunia ini seperti punggung sandiwara, dan semua makhluk hidup hanyalah bidak catur, sementara dia adalah pemain catur transendental, dan semuanya berada di bawah kekuasaannya. Sikap sombong yang tidak manusiawi semacam ini selalu berdiri di tempat tinggi dan melihat ke bawah dengan bangga, tetapi berbeda dengan pria paru baya di depannya. Aura orang ini seanggun angin. Selain tidak dapat ditolak, auranya juga tidak memiliki aura mendominasi yang membuat orang lain tanpa sadar tunduk padanya dan berada di bawah kekuasaannya. Pada saat ini, pemilik punggung akhirnya berbalik perlahan dan menatap Zhang Fan. Pria setengah baya yang tampan itu tampak riang dan tak terkendali, seolah-olah sedang bermain di dunia fana. Ia bagaikan angin yang bertiup di seluruh dunia, berharap tidak akan pernah ada waktu baginya untuk berhenti. Sekilas, dari temperamennya hingga perilakunya, seolah-olah ia tengah memberi tahu mereka sesuatu, mampu membawa mereka ke alam misterius, membuat mereka berharap bisa melayang dan menjelajahi setiap jengkal dunia. Zhang Fan menggigil dan terbebas dari kondisi batin ini. Ia memahami dalam hatinya bahwa ini bukanlah kemampuan ilahia apapun, juga bukan kendali kesadaran, melainkan kekuatan jiwa itu sendiri. Roh itu terus-menerus menceritakan mimpinya ke segala arah. Itu mimpi. Begitu melihat wajah orang ini, Zhang Fan langsung mengerti segalanya. Dia mengerti identitas orang ini, keinginannya, dan kekecewaannya. Segala sesuatunya terasa sangat alamiah. Penampilan orang ini sama persis dengan tubuh fisik Ertru Celestial yang pernah dilihatnya di luar. Baik jarak antara kedua alisnya maupun panjang tubuhnya, semuanya sama. Mereka jelas orang yang sama. Namun, Zhang Fan tahu dalam hatinya bahwa itu pasti bukan orang yang sama. Tepat saat dia hendak berbicara, pria parubaya yang tampak seperti dewa sejati bumi itu tersenyum hangat seolah-olah dia telah membaca pikirannya. Halo, namaku Lu Feng. Petik 2. Namaku Lu Feng. Lu Feng. Lu Feng. Di angkasa yang tak berbatas, nama, Lu Feng, bergemar ribuan kali, seakan ingin memberitahukan kepada seluruh dunia. Zhang Fan tersenyum. Ketika dia melihat ekspresi di wajahnya, dia menelan kata-kata yang ingin dia katakan. Dia tersenyum dan berkata, nama yang bagus. Setelah memperkenalkan dirinya, wajah tampan Lu Feng dipenuhi dengan harapan. Seolah-olah dia sedang menunggunya untuk mengakui namanya. Seolah-olah ada makna lain di baliknya. Dikombinasikan dengan penilaiannya sebelumnya, Zhang Fan memikirkannya dan mengerti. Itulah sebabnya dia berkata demikian. Apakah menurutmu itu bagus juga? Aku sendiri yang menamainya. Senyum yang mampu memikat para wanita muncul di wajah Lu Feng. Mata dan senyumnya begitu murni, seperti anak kecil yang belum ternoda debu dunia. Ia begitu murni hingga membuat orang-orang merasa kasihan padanya. Saya ingin menjadi seperti angin, bebas dan pergi ke semua tempat di dunia. Bila aku melewati tiap jenis bunga, aku akan dapat mencium harumnya dunia. Ketika aku melewati setiap daun, aku akan dapat memilih warna kuning yang layu dan menggantinya dengan warna hijau yang baru. Aku akan dapat memahami siklus kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Ketika aku melewati tiap aliran sungai dan mengikutinya langsung ke laut, aku akan dapat melihat keluasan dunia yang paling tak terbatas. Saat aku menyentuh setiap awan dan berbaring di atasnya, aku akan dapat menyentuh bintang-bintang, matahari, dan bulan. Aku akan dapat mendengar suara-suara langit dan bumi. Ketika saya berjalan mengelilingi setiap orang dan mendengarkan hati mereka, saya akan mampu memahami apa itu kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Katakan padaku, apakah mimpiku ini baik? Lu Feng masih tersenyum polos. Hanya ada keinginan untuk diakui di matanya. Tidak ada yang lain. Sangat bagus. Zhang Fan menganggup dan mengucapkan dua kata itu dengan tulus. Ia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ia tidak bisa. Seolah-olah hatinya terhalang oleh sesuatu. Bagus sekali, kamu memang bagus sekali. Lu Feng tertawa lama sekali. Dalam tawanya, ada kesepian, kesepian, keengganan, kegembiraan, kegembiraan, kegembiraan. Setelah beberapa lama, dia mendesapelan dan berkata, saya pikir kamu sudah menebak siapa saya, bukan? Zhang Fan menganggup dengan susah payah. Aku hanyalah sebuah bayangan, sebuah pikiran kecil, seorang pembawa pesan, sebuah benda yang seharusnya tidak ada. Suara Lu Feng menjadi rendah, tetapi dia tidak berhenti. Dia terus berbicara, kalimat demi kalimat. Tujuan keberadaan saya adalah untuk mengucapkan tiga kalimat. Kalimat pertama, kamu tidak buruk, kamu memenuhi syarat untuk mewarisi jabatanku. Kalimat kedua, Anda belum menang, mungkin saya yang menang. Kalimat ketiga, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Ini misiku, bukankah ini sangat lucu? Lu Feng tertawa, ada ejekan dan kesedihan pada dirinya sendiri, tetapi itu murni. Zhang Fan memang tahu tentang keberadaannya. Lu Feng hanyalah sebuah kesadaran kecil, sebuah pikiran kecil, sebuah kehidupan, yang ada demi ketiga kalimat tersebut. Zhang Fan kurang lebih memahami arti dari tiga kalimat sang abadi bumi sempurna Lu Yu. Kalimat pertama adalah pujian, itu juga untuk mencegah kegagalan Earth Perfected Immortal, jadi dia meninggalkan jabatannya. Lagipula, ketika keberuntungan terputus, tidak ada yang bisa memastikan bahwa rencana yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun tidak akan salah. Kalimat kedua adalah ketidakpuasan, keyakinan, dan kepercayaan bahwa roh primordial akan kembali, mendapatkan kembali tubuh, dan dibangkitkan di dunia. Kalimat ketiga adalah penyesalan, pencerahan, atau semacam firasat buruk. Pada saat terakhir, Lu Yu mungkin telah meramalkan kegagalannya, jadi dia meninggalkan kalimat seperti itu. Pada saat ini, Zhang Fan sangat mengagumi Lu Yu, yang telah merencanakan selama bertahun-tahun dan masih meninggalkan jejak kehidupan untuknya dalam menghadapi kematian yang pasti. Dia juga merasa sedih atas, misi tiga kalimat, Lu Feng. Terutama dibandingkan dengan mimpinya, kesedihan ini lebih nyata, dan dapat menenggelamkan hati orang-orang. Setelah lama terdiam, Zhang Fan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lu Feng, yang anggun bagaikan angin, tetapi bahkan misi keberadaannya tampak sangat konyol. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Lu Feng, kamu sudah tidak ada lagi. Tidak ada awal dan akhir, jadi tidak ada yang tahu apa yang dia maksud. Namun, ketika Lu Feng mendengarnya, senyum muncul di wajahnya. Senyum riang, seolah-olah dia telah mendapatkan orang kepercayaan. Aku memang bukan aku yang dulu. Sekarang aku punya nama, aku punya mimpi, dan aku bukan lagi kesadaran yang hanya tahu mengulang tiga kalimat. Lu Feng merentangkan tangannya lebar-lebar, seolah ingin terbang mengikuti angin dan langsung menuju surga ke-9. Zhang Fan berpikir, jika dia datang puluhan ribu tahun lebih awal, dia mungkin tidak akan melihat senyum murni yang tidak ada di dunia ini. Yang ada hanyalah hantu yang kaku seperti mesin, mengulang tiga kalimat itu tanpa lelah. Inilah arti keberadaannya. Waktu memang kejam, tetapi terkadang, waktu juga bisa mengisi orang dengan harapan. Persis seperti di depannya. Apakah kau ingin tahu apa yang ditinggalkan Lu Yu? Lu Feng berkedip dan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Anda akan tahu saat Anda melihatnya. Lu Feng tersenyum lembut dan mengulurkan tangannya untuk menggambar sebuah lingkaran. Seolah-olah awan menghilang dan matahari dapat terlihat. Dalam sekejap, ruangan berwarna merah darah terpantul. Ruangan itu tidak besar atau kecil, dengan radius 10 kaki. Dindingnya berkilau seperti darah, dan kadang-kadang, ia bergetar pelan, seperti detak jantung. Ventricle. Disinilah intisari dari tubuh abadi bumi yang sesungguhnya. Itu juga tujuan Zhang Fan. Ketika dia melihat ke atas, beberapa hal terlihat. Sebuah kuali perunggu, dengan gravitas surga dan bumi, berdiri diam di tanah, seolah telah menggenggam segalanya. Botol biok putih, tergantung di udara. Melalui badan botol yang tembus cahaya, terlihat gumpalan cairan putih susu, menggelinding dan mendidih. Cahaya merah yang menyilaukan, seperti cacing tanah, atau seperti seekor naga yang telah menyusut berkali-kali, berenang santai, menyembunyikan kekerasannya yang tak terbatas. Sekumpulan gas abu-abu, hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa, diam-diam melayang di udara, seolah-olah akan melahap semua pandangan. Itu jelas gas ringan, tetapi memberi orang kesan bahwa mereka sedang menghadapi gunung, dengan jenis beban yang berbeda. Hanya empat hal ini yang dimilikinya. Lu Feng, inikah yang Lu Yu tinggalkan untukku? Ini yang disebut warisan. Zhang Fan bertanya dengan bingung. Lu Feng berkedip lagi, tampaknya tidak sengaja, dan berkata sambil tersenyum lembut, ini untukmu. Anda. Zhang Fan sedikit mengernyit, mengerti, dan menganggup penuh terima kasih pada Lu Feng. Kalian akan menjadi orang pertama yang masuk, tetapi kalian hanya dapat memilih satu. Setelah itu, semua orang akan masuk, dan kemudian. Pada titik ini, Lu Feng berhenti. Pandangannya tampak mengembara, tetapi sebagian besar waktu, pandangannya tertuju pada gas abu-abu kecil seukuran kepalan tangan. Mata Zhang Fan juga terfokus padanya. Seribu empat. Apa ini? Zhang Fan menatap ki spiritual ke labu dan bertanya dengan suara rendah. Ki spiritual ini pada pandangan pertama tidak terlihat berarti, tetapi setelah Lu Feng mengingatkannya, semua orang tahu bahwa ada masalah. Lu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ini sangat penting. Maknanya jelas, jika dia hanya bisa memilih satu dari keempatnya, ki spiritual abu-abu ini akan menjadi yang paling penting. Namun, niat baiknya ditakdirkan sia-sia. Zhang Fan memperhatikan sedikit dan kemudian mengalihkan pandangannya ke kuali perunggu keempat di samping. Dia hampir saja berhasil. Dia hampir saja memperoleh teknik ramalan agung keempat. Dia akan diberkati dengan keberuntungan besar. Dengan kuali perunggu ini, perjalanan ini tidak sia-sia. Reaksi Zhang Fan disalahpahami oleh Lu Feng. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Aku tidak tahu, tapi dia tahu. Dengan senyum lembut di wajahnya, dia mengulurkan tangannya dan bola cahaya sembilan warna tiba-tiba muncul di kehampaan. Bola cahaya itu dipenuhi warna-warni dan sangat indah. Meskipun ada banyak warna, bola itu memberi orang rasa kemurnian. Bola itu seperti bola kristal. Begitu benda ini muncul, ekspresi Zhang Fan berubah dingin. Aura yang mendominasi itu bagaikan matahari di siang hari di musim panas, memandang ke bawah dari atas dengan cahaya dan panas yang tak terbatas, membuat orang tidak dapat memandangnya secara langsung. Bola cahaya sembilan warna itu tidak memancarkan panas, juga tidak menyelaukan. Namun, auranya jauh lebih mengerikan daripada itu. Aura seorang abadi yang sempurna di bumi. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah, Lu Feng, apakah Lu Yu meninggalkan ini? Ya, dia meninggalkan ini. Seharusnya ada informasi tentang apa yang ada di dalamnya. Dia, yang disebutkan Lu Feng adalah Lu Yu. Tidak ada orang lain. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Bola cahaya sembilan warna itu bergetar dan terbang ke arah Zhang Fan. Kemana pun bola cahaya itu lewat, tampak seperti pelangi yang membuka jalan dan membawa serta pita cahaya yang indah di langit. Pita cahaya itu membawa tekanan yang luar biasa saat mendekat dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat. Di mata Zhang Fan, dia hanya bisa melihat bola cahaya itu bergetar. Ketika bola itu muncul kembali, bola itu memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Melihat bola cahaya itu akan menancap ke tubuhnya di saat berikutnya, Zhang Fan secara naluriya ingin menghindar, tetapi setelah sadar, ia memaksa dirinya untuk menahan diri. Namun, ia tidak membiarkan bola cahaya itu menancap langsung ke tubuhnya. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya dan menghalangi bola cahaya itu, lalu mengepalkannya rat-rat. Ledakan. Saat bola cahaya sembilan warna itu hancur, sejumlah besar informasi mengalir masuk. Zhang Fan merasa seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya dengan palu. Ia tiba-tiba merasa pusing, dan matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Di sisi lain, Lu Feng menyaksikan kejadian ini dengan penuh minat. Dia tidak menyadari niat Zhang Fan untuk menghancurkan bola cahaya itu dengan tangannya, dia juga tidak merasakan adanya perbedaan di antara keduanya. Dia hanya penasaran. Sepanjang proses, Le Feng tidak menunjukkan sedikitpun ketidaksabaran. Bahkan rasa ingin tahu di matanya tidak memudar. Dia telah lama terbiasa dengan kesendirian semacam ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kebingungan di mata Zhang Fan memudar dalam sekejap, membuat orang-orang merasa bahwa tirai telah terangkat. Lalu, dia yang tadinya tidak berekspresi, akhirnya menunjukkan sedikit kengerian. Itulah yang sesungguhnya merupakan pengenalan harta karun yang ditinggalkan oleh sang bumi sejati abadi. Namun, hanya ada tiga. Tripot perunggu yang paling berharga bagi Zhang Fan tidak disebutkan sama sekali. Tiga lainnya adalah harta karun yang luar biasa. Salah satu saja sudah cukup untuk membuat seorang master seperti Zhu Jiuxiao keluar untuk memperjuangkannya secara langsung. Botol giyok putih itu berisi sesuatu yang tampak seperti cairan dan gas. Zhang Fan tidak tahu apa itu. Ketika dia melihat pengantarnya, dia hampir berseru. Ki Abadi Botol giyok itu berisi gumpalan ki abadi yang unik bagi alam abadi. Ki spiritual jenis ini lebih tinggi daripada ki spiritual lima elemen biasa. Peningkatan ini bukan hanya sedikit. Jika itu adalah ki spiritual biasa, sedikit ini bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi Zhang Fan. Namun, jika dia menyerap gumpalan ki abadi ini ke dalam tubuhnya, tubuhnya akan meledak dalam waktu singkat. Tidak ada hasil lain. Perbedaan antara tingkat kedua partai itu terlalu besar. Dewa-dewa kuno menggunakan ki abadi untuk merekonstruksi tubuh abadi mereka. Hanya setelah melalui proses ini seseorang dapat disebut sebagai dewa sejati. Pada saat yang sama, immortal ki juga merupakan barang yang diperlukan untuk melakukan keterampilan dan teknik immortal. Dengan situasi saat ini di alam kultivasi immortal, mungkin ada keterampilan immortal tetapi immortal ki sangat langka. Zhang Fan menduga bahkan gudang harta karun sekte karakteristik Dharma pun tidak memiliki sebanyak ini. Dia telah mendengar dari patua dukacita besar hari itu bahwa dewa sejati terestrial pernah menjarah semua ki abadi yang tersisa di seluruh provinsi Zifu, dan menggabungkannya dengan metode aslinya, menggunakan ki abadi dan enam harta karun dewa sejati, dia telah menciptakan tubuh terestrial dewa sejati ini. Saat itu, Zhang Fan tidak banyak bereaksi. Dengan kualifikasi sebagai dewa bumi, wajar saja jika dia bisa memperoleh sejumlah ki dewa, tidak peduli dari mana dia mendapatkannya. Namun, sekarang setelah seberkas ki abadi yang sebenarnya diletakkan di depannya, dia tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Seberkas ini tidak banyak, tetapi itu adalah semua yang tersisa setelah dewa bumi menciptakan tubuhnya. Itu semua yang dimilikinya. Di samping botol giyok yang berisi ki abadi, ada cahaya merah yang menyilaukan. Di intinya, hanya ada garis merah. Ketika Zhang Fan pertama kali melihat cahaya merah ini, dia merasa agak familiar. Sekarang setelah membaca pengantarnya, dia menyadari bahwa ini adalah kekuatan kesengsaraan abadi yang telah susah payah diperoleh Perizie. Kekuatan dari kekuatan kesengsaraan abadi ini sangat mengerikan. Dari seginilai, itu tidak kurang dari seberkas ki abadi. Ketika kekuatan kesengsaraan abadi Perizie diserap oleh tubuh dewa bumi, semua orang, termasuk Zhang Fan, merasa sangat disayangkan. Saat itu, Perizie tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun. Sekarang setelah dia melihat kekuatan kesengsaraan abadi lagi, Zhang Fan tiba-tiba mengerti. Sekilas, kekuatan kesengsaraan abadi ini tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, selama seseorang melihat dengan saksama, seseorang masih dapat melihat perbedaannya. Kekuatan internal yang sama, kekuatan yang sama yang dapat menembus langit dan bumi, tetapi kesombongan yang tak terbatas itu hilang. Seolah-olah kekuatan guntur kesengsaraan akan ditransmisikan bersama dengan tatapan, dan kegelisahan dan kesombongan yang dapat menghancurkan segalanya hilang. Melihat ini, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti tujuan Perizie? Dia pasti tahu bahwa hasil dari kebangkitan Earth Immortal adalah bahwa kekuatan Immortal Tribulation akan diambil. Namun, dia harus datang, dan dia harus mengikuti rencana Earth Immortal. Jika tidak melewati tubuh Dewa Bumi, kegelisahan kekuatan kesengsaraan abadi tidak dapat dihilangkan, dan tidak dapat digunakan. Jika tidak, situasi melukai diri sendiri sebelum melukai orang lain mungkin terjadi. Memikirkan hal ini, Zhang Fan hanya merasa itu lucu. Bagi dirinya sendiri, dan bagi orang lain. Tidak heran Perizie tidak ikut campur dalam urusan mereka dari awal hingga akhir. Ternyata dia tidak serta merta tidak tertarik dengan tubuh Dewa Bumi. Namun, tujuan pertamanya adalah menggunakannya untuk menghilangkan kegelisahan kekuatan kesengsaraan Dewa. Faktanya, itu tidak bertentangan dengan yang lain. Tanpa melihat situasi selanjutnya, Zhang Fan yakin bahwa kekuatan kesengsaraan abadi sudah ada di dalam tas Perizie. Lagi pula, pedang pembunuh perihukuman Dewa itu terkenal, dan tidak mudah untuk memprovokasinya. Tidak ada yang akan bertarung dengannya untuk mendapatkan kekuatan kesengsaraan abadi, yang tidak terlalu berguna bagi mereka yang mengolah Dharma Petir. Sambil menggelengkan kepalanya, dia lalu melihat harta terakhir dari keempat harta itu. Dengan kisurgawi dan kekuatan kesengsaraan abadi sebagai fondasinya, Zhang Fan secara tidak sadar menantikan aura abu-abu. Kispiritual Pemakan Harta Karun Aura abu-abu ini, yang hanya seukuran kepalan tangan, disebut Kispiritual Pemakan Harta Karun oleh Dewa Bumi. Itu dikenal sebagai harta nomor satu di tangannya. Dapat dikatakan bahwa Kispiritual Pemakan Harta Karun sangat penting bagi bumi abadi untuk menginjakan kaki di puncak tertinggi. Menurut Dewa Bumi, Kispiritual ini pandai melahap pusaka magis dan seluruh materi spiritual di dunia. Dengan kata lain, tambang, batu roh, harta karun alam, dan bahkan harta karun sihir yang sudah jadi semuanya merupakan makanannya. Ini sungguh sedikit menakutkan. Kalau hanya melahap dan tidak memuntahkan, maka Kispiritual Pemakan Harta Karun bukanlah Harta Karun nomor satu bagi Sang Abadi Bumi, tetapi beban nomor satu. Sederhananya, tubuh Dewa Bumi menggunakan Kispiritual Pemakan Harta Karun untuk langsung melahap enam harta Dewa Bumi, lalu memuntahkan Kiharta Karun dan menyatukannya ke dalam tubuh. Itu adalah manusia tetapi bukan manusia, harta tetapi bukan harta, dan manusia tetapi juga harta. Masih banyak kegunaan lainnya, tetapi Earth Immortal hanya memberikan gambaran umum. Kegunaan spesifiknya baru akan diketahui saat Harta Karun itu berada di tangannya. Hanya satu hal, mengingat status Luyu, adalah sesuatu yang harus dikatakan kepada mereka dengan serius. Dia tidak menggunakan Kispiritual Pemakan Harta Karun secara ekstrim. Ini adalah Harta Karun yang telah ada sejak zaman kuno. Banyak master telah menggunakannya selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak dapat mengolahnya sepenuhnya. Setiap kali Kispiritual Pemakan Harta Karun berpindah tangan, maka Kispiritual Pemakan Harta Karun akan dilepaskan. Setiap orang yang ingin mengolah Kispiritual Pemakan Harta Karun harus memulai dari awal. Ketika Dewa Bumi memperoleh Harta Karun ini, ukurannya hanya sehelai rambut. Setelah bertahun-tahun melahapnya, Harta Karun itu telah tumbuh menjadi sebesar ini. Jelaslah bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dalam Kispiritual Pemakan Harta Karun ini, tetapi tidak seorang pun mampu mengungkapnya. Setelah Zhang Fan sepenuhnya memahami informasi tentang tiga harta yang ditinggalkan oleh Dewa Bumi, cahaya sembilan warna di sekitarnya menguap seperti embun pagi. Setelah menghela nafas panjang, Zhang Fan benar-benar tersadar. Ia melihat Lu Feng masih tersenyum lembut, seperti angin musim semi yang hangat, membuat orang-orang merasa senang padanya. Kemudian, Zhang Fan mengerutkan kening seolah teringat sesuatu. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Lu Feng tersenyum tipis. Dia tampak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia hanya bertanya dengan lembut, apakah kamu akan masuk? Apa yang dibicarakannya adalah ruang jantung yang sesungguhnya, tempat kuali perunggu dan tiga harta lainnya berada. Zhang Fan mengikuti arah pandangannya dan melihat bahwa pemandangan di dalam ruang jantung bergetar hebat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja dan berubah menjadi pintu masuk. Seolah ditutupi oleh tabir, kata-kata di kuali perunggu itu kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Kekuatan sihir keempat, apa itu? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menahan kegembiraannya untuk sementara. Dia berkata dengan suara yang dalam, Lu Feng, apakah kamu tidak ingin memikirkannya? Mungkin ada cara lain. Seribu lima. Lu Feng, apakah kamu tidak ingin memikirkannya? Ekspresi Zhang Fan serius dan sedikit menyesal. Aku sudah memikirkannya, sejak aku sadar sampai sekarang. Percuma saja. Le Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak tampak terlalu sedih atau kecewa. Dia masih memiliki senyum hangat di wajahnya. Dia ringan dan anggun seperti angin. Samar-samar, orang bahkan bisa melihat sedikit kelegaan di matanya. Misi saya telah selesai. Aku tidak perlu ada, dan dia tidak akan membiarkanku ada. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, Lu Feng berkata dengan tenang. Jadi, Zhang Fan terdiam. Sebagai bagian dari kesadarannya, dia hanya bisa mengucapkan tiga kalimat itu secara mekanis dan memberinya bola cahaya sembilan warna. Ini adalah misi Lu Feng. Setelah misinya selesai, dia tidak perlu ada lagi. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Kalau tidak, Zhang Fan pasti akan terkejut karenanya. Sebenarnya sangat wajar baginya untuk memikirkan hal ini. Tidak seorang pun akan memisahkan sedikit kesadarannya dan menjadi eksistensi yang mandiri. Bila demikian halnya, ketika kesadaran itu tumbuh dan mempunyai jati diri yang utuh, tentu ia akan punya kualifikasi bersaing dengan badan aslinya, punya keberuntungan, dan sebagainya. Di mata jalan surgawi, keduanya sama-sama setara. Selain hal-hal lain, hanya pembagian keberuntungan saja merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Tak perlu ditanyakan lagi, Zhang Fan juga tahu bahwa ketika Le Feng membuka pintu terakhir ventrikel, itu adalah saatnya baginya untuk menghilang. Untuk mengubahnya, kultifasi Lu Feng harus melampaui tubuh aslinya, yaitu Dewa Bumi Sempurna Lu Yu. Hanya dengan begitu dia akan mampu melawan. Jika Zhang Fan ingin campur tangan, dia harus melampaui Dewa Bumi Sempurna agar bisa memiliki keyakinan. Dalam situasi saat ini, keduanya mustahil. Zhang Fan mendesah dalam hati, merasa tidak berdaya. Jika dia datang puluhan ribu tahun sebelumnya, dia hanya akan berhadapan dengan humanoid mekanik. Jika dia datang puluhan ribu tahun kemudian, dia mungkin akan bertemu Lu Feng yang dapat bersaing dengan tubuh aslinya, membebaskan diri, dan menikmati kehidupan angin. Namun, dia tidak datang lebih awal atau terlambat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menatap Lu Feng dengan senyum lembut. Matanya dipenuhi dengan rasa rindu saat dia melirik tempat di mana dia telah tinggal selama bertahun-tahun. Senang bertemu dengan Anda. Ketika Le Feng mengatakan ini sambil tersenyum di wajahnya, Zhang Fan mendesah dalam hati dan berbalik untuk berjalan menuju empat harta karun. Selamat tinggal, Lu Feng. Dengan punggung menghadap Lu Feng, suaranya melayang seolah berubah mengikuti angin. Tidak diketahui apakah dia melakukannya karena bersimpati terhadap nasib Lu Feng atau karena dia mengagumi mimpinya, tetapi untuk sesaat, dia tidak tega melihatnya menghilang. Seolah-olah dia telah melihat pikiran Zhang Fan, senyum di wajah Lu Feng menjadi semakin lembut. Dia melambaikan tangannya ke arah Zhang Fan. Tindakan ini tampaknya membuka pintu terakhir, tetapi juga tampaknya mengucapkan selamat tinggal. Makna sebenarnya dari setiap tindakan tidak akan pernah diketahui. Boom, ventrikel terbuka, dan tidak ada lagi penghalang antara empat harta dan Zhang Fan. Zhang Fan tidak langsung melangkah masuk. Sebaliknya, dia berhenti sejenak sebelum perlahan berbalik. Tidak ada apapun di belakangnya. Seolah-olah dunia yang ramai telah runtuh dan kembali sunyi. Lelaki yang seperti angin itu, ekspresinya yang lembut, senyumnya yang bersih, seakan-akan dia hanya ada dalam mimpi. Yang ada di hadapannya hanyalah kekosongan. Pada akhirnya, Zhang Fan tidak melihat adegan di mana dia menghilang. Sebaliknya, seolah-olah kata-kata terakhir Lu Feng di dunia ini masih bergema di telinganya. Senang bertemu dengan Anda. Setelah hening sejenak, Zhang Fan perlahan membuka mulutnya dan berkata, Aku juga. Jawabannya tampak terlambat, tetapi juga tampak seperti dia berbicara kepada angin. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Saat dia melangkah maju, langkah kaki Zhang Fan kembali menjadi hikmat. Saat dia melangkah maju, ada cahaya merah. Pemandangan di ventrikel secara resmi tercermin di matanya. Itu bukan lagi ilusi. Saat dia melangkah maju, kekosongan di belakangnya runtuh dan menghilang. Begitu dia melangkah ke dalam bilik, semua pikiran yang mengganggu di benak Zhang Fan segera ditekan ke lubuk hatinya. Tatapannya menyapu seluruh ruang kecil, dan semuanya ada di matanya. Begitu dia memasuki sebuah ruangan kecil berwarna merah darah, dia dapat dengan mudah merasakan bahwa entah itu dinding di sekelilingnya ataupun cak kakinya, semuanya hidup. Perasaan ini benar-benar seperti berada di dalam jantung, dan ia dapat merasakan denyut yang kuat setiap saat. Di langit di depan Zhang Fan, botol biok putih yang berisi kiabadi, jejak kekuatan kesengsaraan abadi, dan bola kispiritual pemakan harta karun melayang di udara. Saat mereka melayang, mereka saling berdekatan, tetapi mereka juga menjaga jarak. Mereka seperti anak-anak yang baru saja bertemu dan saling menguji. Di antara mereka bertiga, kispiritual pemakan harta karun menempati sebagian besar ruang di udara. Itu seperti seorang raja yang turun, menekan kiabadi dan kekuatan kesengsaraan abadi ke sudut. Dari waktu ke waktu, ia akan menjulurkan kepalanya dan dengan cepat menyusut kembali. Berbeda dengan tiga harta karun yang penuh dengan spiritualitas, kuali perunggu itu menekan tanah dan tetap tidak bergerak. Kuali itu memiliki aura gunung. Ketiga harta karun di udara itu masing-masing cukup untuk menyebabkan pertumpahan darah jika muncul di luar. Bisa dikatakan harta karun itu luar biasa. Namun, saat ini, Zhang Fan hanya meliriknya. Seketika, tatapannya yang sangat bersemangat tidak lagi tertahan. Tiba-tiba dia menatap kuali perunggu itu. Setiap tulisan di atasnya seperti magnet yang menarik perhatiannya dengan kuat. Mendesis. Pada pandangan pertama, Zhang Fan menghirup udara dingin. Inilah Indra Ilahi. Jika ada orang yang hadir dan melihat kejadian ini, dia tidak akan berani percaya bahwa orang di depannya adalah Zhang Fan tua. Pada saat ini, meskipun ia dengan paksa menekannya, kegembiraan itu masih muncul di wajahnya. Telapak tangannya yang menggantung bergetar berkali-kali, tetapi ia sendiri tidak dapat merasakannya. Ini bukan masalah sepele. Pada saat yang sama, beberapa pertanyaan tentang Dewa Bumi Sejati juga muncul kembali dalam ingatannya. Bahkan jika Dewa Sejati Bumi benar-benar tak terkalahkan di alam semesta, mustahil baginya untuk menghitung segalanya. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika Zhang Fan campur tangan, semuanya masih belum sepenuhnya keluar jalur. Sampai sekarang, masih ada secerca harapan untuk bertahan hidup. Semua itu tercapai saat keberuntungannya terputus dan ia tidak diizinkan untuk hidup di dunia. Meskipun dia tidak mengatakannya, keraguan Zhang Fan tentang hal ini dan kekagumannya terhadapnya bagaikan gunung yang menggantung di atas kepalanya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia merasa seolah-olah ada sepasang mata tak terlihat yang terus-menerus menatapnya, membuatnya sulit bernapas. Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Agaknya, yang lain juga merasakan hal yang sama. Siapapun yang berjalan selangkah demi selangkah dan melihat bahwa perhitungan dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya itu seolah membawa kelembaman seluruh dunia, tidak mampu keluar dari jalurnya, mau tidak mau akan gemetar ketakutan. Baru setelah dia melihat kuali perunggu keempat dan memahami makna ilahi agung di dalamnya, dia menemukan jawaban atas segalanya. Ramalan hebat. Ternyata itu adalah ramalan agung. Tanpa sadar, Zhang Fan mengucapkan kata-kata itu, dan keterkejutannya meluap. Tiga indera ilahi agung sebelumnya semuanya tentang menyerang dan bertahan. Hanya yang ini tidak ada hubungannya dengan menyerang atau bertahan. Kelihatannya tidak berguna, tetapi itu adalah keterampilan agung yang berhubungan dengan kehidupan dan strategi. Sebelumnya, Zhang Fan telah menebak-nebak seperti apa kesadaran ilahi agung di kuali perunggu keempat. Bohong besar jika mengatakan tidak ada fantasi. Sekarang, hasil ini bahkan lebih baik dari semua fantasinya. Ramalan agung telah menghitung nasib langit dan memahami takdir. Mengambang di udara, dunia bagaikan burung camar. Betapapun hebatnya seseorang, jika ia tidak dapat memahami nasibnya sendiri, ia hanyalah pion, boneka. Dengan bakat yang tak tertandingi dan penampilan yang tak terkalahkan dari Earth Immortal, dapat dilihat bahwa ia telah jatuh ke kondisi seperti itu. Pentingnya ramalan agung dan arti penting memahami nasib tidak perlu diragukan lagi. Di bawah kegelisahan, Zhang Fan tidak sabar untuk melihatnya. Meskipun tidak mungkin untuk mempelajarinya dengan segera, dia memiliki pemahaman umum tentang ramalan agung. Ramalan agung menghususkan diri dalam daum menghitung rahasia surga, dan dibagi menjadi tiga tingkat. Tingkat pertama adalah, aku. Hanya dengan berdiri di atas diriku sendiri, seseorang dapat mencapai yang lain. Bersamaku, akan ada surga dan bumi. Di alam jiwa baru lahir, seseorang dapat mengolah tingkat pertama ramalan agung, dao saya. Di alam penguasaan agung, seseorang dapat mencubit jari-jari mereka untuk menghitung dan memahami surga dan urusan manusia yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Itu adalah metode tertinggi untuk mencari manfaat dan menghindari bahaya. Tingkat kedua adalah, dia. Dunia kehidupan tidak akan pernah berdiri sendiri. Setiap nafas dan setiap tindakan dapat memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Begitu pula, orang-orang di sekitar Anda juga dapat memengaruhi Anda. Setelah mencapai formasi jiwa, seseorang dapat meminjam kekuatan roh primordial untuk mengolah tingkat kedua ramalan agung, daonya. Siapapun yang terkait dengan perapal mantra berada dalam lingkup perhitungan. Perhitungan yang paling jelas dan akurat adalah untuk kerabat sedarah, seperti lelaki tua dan yuyu. Yang kedua adalah untuk orang-orang yang dekat dengannya, seperti guru, rekan dao, dan sebagainya. Yang ketiga adalah untuk orang yang lewat. Mereka hanya bisa melihatnya sekilas dan menemukannya, tetapi mereka tidak bisa lolos dari perhitungan surga. Tingkat ketiga adalah surga. Manusia berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Bahkan jika seseorang dapat menghitung segala sesuatu di dunia dan memahami teknik yang luar biasa, bagaimana mungkin seseorang tidak memahami Tuhan. Tingkat ketiga ramalan agung adalah dao surga. Ia menghitung situasi umum dunia dan perubahan langit. Ia tidak lagi terbatas pada aku dan dia. Selama ia adalah dunia, ia berada dalam genggaman tangan seseorang dan berada dalam perhitungan. Tidak peduli levelnya berapa, tidak peduli apa yang dihitung, apakah seseorang dapat melihat dengan jelas atau tidak, dan seberapa banyak yang dapat dilihatnya, semuanya tergantung pada level kultivasi seseorang, penguasaan kekuatan supernatural, dan rasa dari semuanya. Seseorang hanya dapat mengetahuinya setelah mencobanya sendiri. Saat itu, Dewa Sejati Bumi juga telah mempelajari surga ramalan agung. Itulah sebabnya dia mampu menjaga seutas kekuatan hidup yang tidak hilang. Dia memang berbakat, meskipun dia tidak dapat memahami isinya secara menyeluruh dan tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi, dia memiliki sedikit pengetahuan dangkal tentang ramalan agung. Kalau saja saat mendapatkan kuali perunggu itu keberuntungannya tidak terputus dan tidak diterima oleh dunia, dia pasti bisa memecahkan misteri tulisan di kuali perunggu itu dan benar-benar mendalami ramalan agung. Sungguh bakat. Sekarang Zhang Fan telah melihat gambaran lengkap tentang surga ramalan, dia secara alami memahami bahwa tanah abadi itu seperti orang buta yang merabar-rabar seekor gajah. Faktanya, dia telah mencampur tiga alam dan mengolahnya bersama-sama. Itulah sebabnya dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan cacat yang mirip dengan kipas api surgawi akan muncul ketika dia sedang menghitung. Dalam hal ini, keunggulannya jauh melampaui bumi sempurna abadi. Dalam sekejap, berbagai macam pikiran melintas di benak Zhang Fan. Dengan ketekunan yang luar biasa, dia dengan paksa menekan kegembiraannya dan perlahan-lahan menarik telapak tangannya yang meraih kuali perunggu. Belum waktunya. 1006. Belum waktunya. Zhang Fan perlahan menarik tangannya yang tanpa sadar meraih kuali perunggu. Dia duduk bersila di depan kuali dan mengamati tulisan itu kata demi kata. Meskipun ramalan dayan itu penting, itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan ketenangannya di saat kritis. Setelah kegembiraan yang tak tertandingi, dia langsung bereaksi. Lu Feng, yang telah menghilang tertiup angin, pernah menyebutkan bahwa ia hanya dapat mengambil satu dari empat harta karun tersebut. Makna dibalik kata-katanya sangat jelas. Jika salah satu harta karun itu diambil, rencana Dewa Bumi Sejati Lu Yu akan terpicu, dan yang lainnya akan diteleportasi juga. Jika mereka ingin mengambil harta karun itu lagi, mereka harus bertarung dengan kekuatan. Meskipun Zhang Fan tidak takut, lebih baik memiliki lebih banyak kepercayaan diri sebelum ini. Sedikit keyakinan ini seharusnya berada di atas, langit ramalan agung. Meskipun desain True Immortal Earth tidak dapat dipecahkan, masih ada celah. Bahkan dia tidak akan mengira bahwa seseorang dapat dengan mudah membaca kekuatan supernatural dari kuali perunggu tanpa menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengetahuinya seperti yang dia lakukan. Celah ini cukup untuk menambah nilai tawar yang besar dalam pertarungan para Dewa Sempurna di masa mendatang. Lebih-lebih lagi, tanpa disadari, bola esensi campuran telah jatuh ke tangan Zhang Fan. Cahaya sembilan warna memenuhi seluruh ruangan, membuat semuanya tampak indah. Dia menatap kuali perunggu itu sekali lagi dan memastikan bahwa setiap kata terukir dalam di hatinya sebelum dia perlahan menutup matanya. Ruang jantung itu hening sejenak. Hanya empat harta karun yang bersinar terang, tidak mau ditinggalkan. Waktu, seperti pasir di antara jari-jari dan air di bawah kaki, berlalu tanpa disadari. Apa yang sedang terjadi? Sudah lama sekali. Di alun-alun, di bawah bola cahaya, meskipun Yong Ye dan yang lainnya tidak berlarian seperti semut di wajan panas, mereka tidak jauh darinya. Keterkejutan dan kecemasan di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Dua jam setelah Zhang Fan masuk, ada semburan cahaya, dan bola cahaya yang bergetar hebat itu tiba-tiba menjadi stabil. Cahaya itu tidak lagi begitu menyilaukan, dan malah menjadi sedikit lebih lembut. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti pemandangan ini? Dia benar-benar berhasil. Yong Ye dan yang lainnya saling berpandangan, terdiam. Perizi tidak dapat menyembunyikan kekaguman di matanya, dan ekspresi Yun Hua berubah, itu sangat rumit. Tanpa diduga, setelah lebih dari dua jam berlalu, tidak ada lagi gerakan dari bola cahaya itu. Suasananya sunyi senyap, dan Zhang Fan tidak muncul di hadapan mereka. Seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Sesaat, berbagai macam pikiran berkelebat di benaknya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin frustrasi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya pada bola esensi kekacauan surut, dan Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, jika ada seseorang di depannya, mereka akan dapat melihat bahwa tidak ada kegembiraan atau kemarahan di matanya. Seolah-olah lapisan demi lapisan kabut menyelimuti dirinya. Misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya berkembang di dalam dirinya. Hanya dengan melihatnya saja akan menyebabkan mata seseorang menjadi silau dan tidak dapat mengendalikan diri. Fiuh! Sambil menghela nafas panjang, tangan kanan Zhang Fan mengeluarkan gerakan jari yang rumit dan tak terhitung jumlahnya. Bayangan jari yang menyilaukan melintas. Pada akhirnya, seolah-olah sedang menopang sesuatu, dia tiba-tiba membuka tangannya dan mengangkatnya. Ledakan. Tiba-tiba muncullah cahaya yang tak terlukiskan. Ada keganasan yang dan kelembutan yin. Itu bukanlah cahaya alam, juga bukan cahaya makhluk hidup, melainkan cahaya langit dan bumi itu sendiri. Seluruh tubuh Zhang Fan terpantul dalam cahaya cemerlang ini. Melihat melalui cahaya cemerlang itu, ekspresinya tampak kabur, seolah-olah dia berada di awan, melihat ke bawah pada pasang surut semua makhluk hidup. Semua kecemerlangan itu perlahan terkumpul dan akhirnya berubah menjadi delapan karakter yang tampaknya mewakili langit dan bumi dengan kekuatan tak terbatas. Mereka adalah Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Zen, Li, Kan. Delapan simbol ini mengalami transformasi tak terbatas sebelum akhirnya mengembun menjadi satu lokasi. Mereka menempati delapan posisi dan tampaknya berhubungan dengan kekosongan dunia. Hah! Setelah beradaptasi dengan kecemerlangan dan melewati kabut, mata Zhang Fan tiba-tiba bersinar dengan secercah cahaya. Qian Nan, Kun Bei, Li Dong, Kan Si, Dui Tenggara, Zen Timur Laut, Sun Barat Daya, Gen Barat Laut. Ini adalah delapan trigram bawaan. Delapan trigram fuksi. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam. Dadanya bergejolak dan dia hampir tidak bisa menahannya. Jadi begitulah adanya. Setelah melakukan taksiran kasar terhadap posisi-posisi itu, dia kurang lebih memahami latar belakang surga Ramalan Agung. Huaksu dari Kelantai Hau Fuksi tinggal di kota Zhu Huaksu dan hamil setelah menginjak jejak kaki Dewa Petir. Dua belas tahun kemudian, salah satu dari tiga penguasa lahir, Fuksi. Fuksi juga memiliki seorang adik perempuan, Nuwa yang terkenal. Tak satu pun dari ini penting. Yang benar-benar penting adalah bahwa Fuksi adalah pencipta delapan trigram. Delapan trigram yang diciptakannya juga dikenal sebagai delapan trigram Conate. Delapan trigram Fuksi adalah nenek moyang Ramalan. Fuksi adalah salah satu dari tiga penguasa zaman dahulu dan dapat dikatakan sebagai nenek moyang umat manusia. Ia adalah yang terbaik dalam Ramal. Surga Ramalan Agung berasal dari Dewa Agung ini. Semakin dia mengerti, Zhang Fan semakin tidak berani meremehkan delapan simbol sederhana di telapak tangannya. Dia tahu bahwa simbol-simbol itu sudah mengandung kebenaran alam semesta yang tak terbatas. Awalnya ia masih bertanya-tanya dari siapakah kekuatan Dewa yang ada pada kuali perunggu keempat itu, sehingga melebihi tiga kekuatan Dewa sebelumnya. Sekarang, tampaknya leluhur ras manusia memang memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari tiga penguasa. Segala macam pikiran melintas di benaknya. Di bawah tatapan tajam Zhang Fan, delapan trigram fuksi conate di telapak tangannya akhirnya terbentuk sepenuhnya. Pertama kali dia menggunakan Ramalan Langit Agung, dia harus terlebih dahulu membentuk delapan trigram conate. Di masa depan, dia dapat menghitung dan menggunakannya secara langsung. Tidak perlu bersusah payah. Begitu delapan trigram bawaan terbentuk, musik surgawi bergema di ruang jantung, hantu dan dewa melolong, dan cahaya surgawi yang tak berujung menembusnya. Di luar alun-alun, Yong Ye dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka merasa seolah-olah ada gunung yang tiba-tiba menekan mereka. Mereka bahkan tidak bisa bernapas dengan benar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, bola cahaya itu menembus ribuan sinar cahaya. Saat cahaya mencapai tubuh mereka, seolah-olah mereka bisa melihat semuanya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka merasakan perasaan ini, seolah-olah mereka berjalan telanjang di jalan yang ramai dengan orang-orang yang saling bergesekan. Tidak ada yang perlu disembunyikan, dan semuanya terekspos ke dunia luar. Apa yang dilakukan orang itu kali ini? Rezeda Oren menaruh tangannya di dahinya dan mengerang. Apa yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es. Cahaya surgawi langsung menembus daging dewa sejati bumi, menembus gunung es, menembus awan, dan memercik ke seluruh negara keluarga sih. Bahkan cahaya bintang abadi di atas negara bintang pun redup oleh cahaya surgawi. Pada saat ini, Zhang Fan sedang menatap delapan trigram bawaan yang berputar perlahan dengan penuh perhatian, tetapi dia tidak tahu gerakan macam apa yang disebabkan oleh lahirnya delapan trigram bawaan itu. Setiap kali conatei trigrams berputar, akan ada, ledakan, di dalam pikirannya. Adegan-adegan yang terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan masuk ke dalam pikirannya. Ketika dunia menjadi gelap, dengan sinar cahaya terakhir, dia, melihat botol biok putih yang berisiki alam surgawi, kispiritual pemakan harta karun dari dewa sejati bumi. Adapun kuali perunggu dan kekuatan kesengsaraan abadi, tidak ada jejaknya. Ketika cahaya itu muncul kembali, hanya kispiritual pemakan harta karun yang tersisa di udara. Tidak ada apapun di sekitarnya, dan dia samar-samar dapat melihat beberapa sosok melintas. Langit runtuh, bumi runtuh, tsunami runtuh, dan gunung-gunung runtuh. Sebuah bayangan besar, dengan kekuatan tak terbatas, hampir membuat negara keluarga si tenggelam lagi. Saat bayangan ini muncul, semua pemandangan di pikiran Zhang Fan terdistorsi, seolah-olah akan hancur. Tak perlu dikatakan lagi, bayangan ini pastilah merupakan eksistensi yang sangat menakutkan yang tertanam di dalam tanah. Zhang Fan mengerahkan segenap tenaganya untuk menjaga agar adegan itu tidak pecah, dan berusaha sekuat tenaga untuk menyimpulkannya. Pada saat ini, pemandangan menjadi semakin terfragmentasi, melompati bagian tengah berkali-kali, dan akhirnya, muncullah semburan cahaya kemasan, dari dalam keluar. Pada saat ini, pemandangannya hancur, dan pemandangannya berubah drastis. Pada saat terakhir, Zhang Fan hanya melihat sepasang mata besar tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Mata itu tampaknya dapat langsung melihat melalui jarak waktu dan ruang yang tak berujung. Hmm. Zhang Fan mengeluarkan erangan teredam, dan wajahnya menjadi pucat. Adegan dalam benaknya benar-benar hancur, dan semua kebingungan hilang, dan keheningan kembali. Menakutkan. Apakah ini gabungan dari roh purba dari Dewa Tanah Sempurna dan Ki jahat dari keluarga Si? Napas Zhang Fan tiba-tiba menjadi cepat. Mata yang bisa melihat menembus waktu itu tidak palsu, tetapi benar-benar menakutkan. Pada akhirnya, setelah garis pandang sepasang mata besar itu terhalang oleh gambar-gambar yang hancur, dia samar-samar merasakan tekanan kuat turun padanya. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa di suatu tempat yang jauh, ada keberadaan yang marah meraung dengan gila. Sialan, apa yang dilakukan si gila kecil itu kali ini? Di bawah monumen negara keluarga Si Pusat, Tetua Dabai sangat marah, dan wajahnya sangat jelek. Ledakan yang tiba-tiba itu menyebabkan sungai-sungai mengalir mundur, danau-dano mengering, gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Dari awal hingga akhir, hanya butuh sekitar tiga tarikan napas, tetapi seluruh negara keluarga Si telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya ada di seluruh negeri. Hampir tidak ada manusia di negara keluarga Si, atau kalau tidak, akan ada banyak sekali orang yang mati. Bocah kecil, tenanglah, aku tidak tahan lagi. Otot-otot di wajah Tetua Dabai bergetar. Beberapa saat yang lalu, bumi berguncang, dan kesadaran negara keluarga Si meraung dengan gila, hampir membalikkan seluruh negara keluarga Si. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekannya. Pertama, cahaya langit yang menutupi langit dan bumi, lalu kesadaran yang bergejolak dari provinsi Sifu. Pak Tua Dukacita tidak bisa lagi duduk diam. Jika hal yang sama terjadi satu atau dua kali lagi, orang tua ini juga akan mati. Dengan tergesa-gesa ia melompat, membuat gerakan yang memukau dengan tangannya, dan menggumamkan beberapa patah kata. Tetua Dabai tiba-tiba menunjuk ke arah utara. Wuss! Cahaya ungu itu menembus langit bagaikan ilusi, menembus pegunungan, memasuki tanah, dan terbang di udara tanpa halangan apapun. Cahaya itu langsung menuju gletser di utara. Tubuh Zhang Fan yang tengah duduk bersila di atas piring rahasia perjalanan ilahi bergetar hebat, dan cahaya ungu memancar di dahinya. Di dalam ventrikel, Zhang Fan menatap delapan trigram bawaan, dan sorot matanya berubah, seolah-olah dia sedang memikirkan dan menganalisis sesuatu. Tepat pada saat itu, cahaya ungu menerobos kehampaan, dan ketika muncul, cahaya itu sudah dekat. 1007. Dengan kilatan cahaya ungu, ia menerobos kehampaan, melintasi ribuan gunung dan sungai, memasuki formasi melalui tubuh fisik, dan muncul di depan kesadaran Zhang Fan. Metode ini tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya ajaib, dan tidak mungkin dilakukan tanpa kerja sama Zhang Fan sendiri. Cahaya ungu ini juga merupakan metode komunikasi yang telah disetujuinya dengan Penatua Dabai untuk mengirimkan pesan ketika keadaan tidak berjalan baik. Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengulurkan jarinya, dan seolah menusuk gelembung, menunjuk ke arah cahaya ungu. Ledakan. Cahaya ungu itu pecah, dan kristal-kristal menutupi tanah, bagaikan hujan kembang api. Setelah menerima pesan itu, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Itu adalah keluhan dan peringatan dari Tetua Dabai, yang jarang sekali ringkas dan menyeluruh, tanpa kalimat yang tidak seharusnya diucapkan. Sederhananya, itu agar dia bisa bergerak lebih cepat, dan jika dia terlambat, dia bisa langsung mengambil mayat lelaki tua itu dan meninggalkan kata-kata terakhirnya atau semacamnya. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan mengesampingkannya untuk sementara waktu. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak cemas mengetahui bahwa Tetua Dabai tidak dapat menekan kesadaran keluarga Z, tetapi masalah ini tidak dapat diburu-buru. Pada saat ini, delapan trigram konat telah berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke tangannya, hanya menyisakan cahaya redup langit dan bumi yang bertahan di ruangan itu. Pikiran Zhang Fan kembali ke surga Dayan. Dia secara alami tahu bahwa bukanlah suatu kebetulan kalau Tetua Dabai tiba-tiba tidak dapat menekan kesadaran keluarga Z, tetapi alasan mengapa dia sangat marah adalah karena dia ketahuan saat sedang menghitung rahasia surgawi. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah satu kali percobaan, Zhang Fan kurang lebih memiliki pemahaman mengenai surga Dayan. Apa yang buru-buru dia kembangkan tentu saja adalah ranah pertama surga Dayan, yang juga merupakan satu-satunya bagian yang bisa dia kembangkan pada tahapnya saat ini, delapan trigram fuksi conate. Waktunya singkat, dan bahkan dengan bantuan bola esensi campuran, dia hanya belajar sedikit. Sedikit pengetahuan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh kekuatan supranatural itu sendiri, tetapi jika dibandingkan dengan tanah milik dewa sempurna di masa lalu, tidak jauh berbeda. Bagaimanapun, salah satu dari mereka sedang mengambil sendok sayur dari labu, sementara yang lain sedang merabah gajah secara membabi buta. Jika dia masih tidak bisa membandingkan, maka Zhang Fan seharusnya benar-benar mencari sepotong tahu dan bunuh diri. Saat pertama kali dia mengeksekusinya, selain memverifikasi kekuatannya dan benar-benar mampu menyimpulkan rahasia surga dan melihat masa depan, dia juga menyadari beberapa masalah, dan inilah alasan mengapa dia tidak bisa menahan cemberut. Semakin kuat orang yang muncul di rahasia surgawi, semakin terpecah-pecah dan kabur gambarannya. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Sebenarnya, hal itu disebabkan oleh kurangnya kekuatan Zhang Fan sendiri. Bagaimanapun, kekuatan itu relatif. Jika itu adalah fuksi, tiga penguasa, siapa yang bisa bersembunyi darinya? Masalah lainnya sedikit lebih serius. Itulah sebabnya mengapa Tetua Dabai mengirim pesan seolah-olah pantatnya terbakar. Selama proses ramalan Zhang Fan tentang rahasia surga, jika kekuatan lawan melampauinya terlalu jauh, maka ia akan benar-benar mampu menyadari sesuatu yang tidak biasa dan merasakan rasa waspada di dalam hatinya. Ini akan berakibat fatal. Di masa depan, ketika dia menggunakan ramalan agung surga, dia lebih banyak mengandalkan para ahli yang lebih kuat darinya. Jika itu membuat orang merasa waspada setiap saat, maka tidak perlu mengandalkannya. Akan lebih baik menyebutnya memukul rumput untuk menakuti ular. Pasti ada masalah. Sebagai kemampuan mistis yang hebat di kuali perunggu, seharusnya tidak ada kelemahan fatal. Kemampuan mistis dari kuali perunggu ini terlalu tinggi dan terlalu mengerikan, menyebabkan mereka memiliki berbagai kelemahan di awal. Akibatnya, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan mereka saat pertama kali mempelajarinya. Setiap kali hal itu terjadi, akan ada sesuatu di sekitar kuali perunggu yang membantunya melewati kesulitan. Hanya saja kali ini, tidak ada apa-apa yang membuat Zhang Fan merasa sangat aneh. Pada awal cahaya ilahi lima warna, demi menebus kelemahan yang tak bisa dilepaskan, dia mendapat bantuan teknik penangkapan kibawaan. Pada awal terbentuknya Sleeve Universe, ia tidak dapat membentuk ruangnya sendiri sehingga ia mendapat bantuan dari Universe Sleeve. Pada awal Heavenly Cycle Stars Array, ada Star Gold yang sudah jadi di tangan. Mengapa Great Definition of Heaven merupakan pengecualian? Zhang Fan dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya dan merenungkan mantra Dharma di dalam hatinya. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia hanya bisa menyerah untuk saat ini. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia pasti telah melewatkan sesuatu. Namun, dia tidak dapat menyelesaikannya saat ini, jadi dia hanya dapat mengesampingkannya untuk saat ini. Bagaimanapun, masih ada musuh besar di depan. Ramalan rahasia surgawi sebelumnya tidak sia-sia. Hanya gambar-gambar yang rusak saja sudah cukup untuk memberinya inspirasi. Tidak sia-sia untuk memberitahu musuh kali ini. Tanpa ragu, Zhang Fan berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Kuali perunggu itu ditarik dari tanah dan dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Dalam sekejap, dia merasakan suatu kekuatan tak terlihat, seperti angin musim semi yang hangat, berakar dan tumbuh di suatu tempat. Keberuntungan Tidak diketahui apakah itu karena peningkatan level kultivasinya atau karena keberuntungannya sendiri, tetapi untuk pertama kalinya, Zhang Fan merasakan perasaan keberuntungan yang unik. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah mengembang, dan dunia tidak dapat menampungnya. Tak lama kemudian, sebuah suara aneh langsung menarik perhatiannya terhadap apa yang ada di depannya. Keempat dinding berwarna merah darah itu mengembang ke segala arah. Dinding atas dan bawah juga ditarik ke atas, dan seluruh ventrikel membesar lebih dari sepuluh kali lipat. Zhang Fan melihat sejauh yang ia bisa dan melihat serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di luar ventrikel. Dalam sekejap, dunia telah berubah. Saat ini, bilik itu bukan lagi sebuah ruangan kecil yang terisolasi, melainkan sebuah panggung. Ada enam lorong di semua sisi, dan sungai emas dan perak mengalir. Seluruh ruang itu benar-benar telah menjadi satu dengan tubuh fisik dewa bumi yang sempurna. Pada saat ini, Zhang Fan tidak bisa bergerak sedikitpun. Seolah-olah dia langsung ditekan oleh tekanan yang kuat, dan dia hanya bisa menyaksikan semua yang terjadi. Untungnya, Lu Feng sudah memperingatkannya sebelumnya, jadi dia tidak panik. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak, memperhatikan sosok-sosok yang muncul begitu saja. Yong Yei, Peri Singlan, Rezeda Oren, Peri Yun Hua, dan Peri Ziyi, kelimanya tampak terkejut. Jelas, mereka tiba-tiba muncul di sini tanpa persiapan apapun. Di pintu masuk salah satu dari enam lorong, sosok iblis Sengoku berkelebat, dan perubahan seketika memaksanya keluar dari persembunyian. Ketika dia bereaksi, dia bersembunyi lagi, dan hanya matanya yang dipenuhi kebencian menyapu Peri Yun Hua. Melihat mereka berenam, Zhang Fan tersenyum dingin. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan melakukan teknik menangkap kibawaan. Sebuah telapak tangan besar muncul dari kehampaan dan tiba-tiba meraih bola abu-abuki spiritual pemakan harta karun. Dalam sekejap, mata Yong Yei dan yang lainnya berbinar. Meskipun mereka baru saja bereaksi, bahkan jika mereka tidak punya waktu untuk melihat sekeliling, hampir secara tidak sadar, kecuali iblis Sengoku yang bersembunyi dalam kegelapan, mereka berlima menyerang pada saat yang bersamaan. Petir ungu, cahaya bintang yang menyilaukan, guntur bergemuruh, sayap terbentang. Dalam sekejap, masing-masing dari mereka menunjukkan kemampuan sihir mereka, dan target mereka adalah kispiritual pemakan harta karun. Selain Zhang Fan, tidak ada yang tahu untuk apa benda ini digunakan. Namun, ada orang yang memperebutkannya. Pertarungan ini sepenuhnya berdasarkan naluri. Hanya jika ada orang yang memperjuangkannya, maka itu akan menjadi hal yang baik. Tidak ada perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa. Di sekitar kispiritual pemakan harta karun, serangan orang-orang sebagian untuk saling melemahkan, dan sebagian untuk menyerang Zhang Fan. Tanpa disadari, mereka semua menganggap Zhang Fan sebagai musuh yang sebenarnya. Pada saat-saat terakhir, Zhang Fan tidak ingin bermain-main dengan mereka lagi. Senyum aneh muncul di wajahnya, dan dia membalik teknik penangkapan hebat, menghindari kispiritual pemakan harta karun dan serangan dari lima orang, dan langsung mengenai botol giyok putih yang berisi kia abadi. Ledakan. Lapisan cahaya yang tak terlihat muncul di botol giyok putih, bertabrakan dengan teknik penangkapan hebat kibawaan. Dalam suara gemuruh, semuanya berubah menjadi kilauan dan tersebar. Tanpa penghalang, kia abadi yang mendominasi segera terlihat jelas, dan semua orang langsung merasakan bahwa kispiritual dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda tidak terkendali, seolah-olah sedang memuja, bergerak ke arah botol giyok putih. Bersamaan dengan itu, kenam sungai panjang itu meluap, tetapi ombaknya tertahan, menerjang ke arah ventrikel jantung bagai air pasang. Kia abadi memang kia abadi, yang layak berada di atas kispiritual dari lima elemen, asal-lusul jalan abadi. Bahkan melalui botol giyok putih, ia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Zhang Fan bahkan tidak berhenti sejenak. Ia merentangkan lengan bajunya, dan tiba-tiba embusan angin bertiup kencang. Sebuah bayangan hitam melintas, dan pada saat yang sama, bayangan itu juga secara tidak sadar membawa Yongye dan yang lainnya ke samping. Tiba-tiba muncul cahaya terang, dan botol giyok putih itu lenyap, hanya menyisakan kispiritual pemakan harta karun, yang masih mengambang gagah di udara, memperlihatkan tekadnya yang pantang menyerah. Anda melihat Zhang Fan menyimpan botol giyok putih yang tidak biasa itu, Yongye dan yang lainnya terkejut, merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi pada saat itu, anak panah sudah berada di busur, dan bukan mereka yang memegangnya. Setelah menyimpan botol giyok putih itu, senyum muncul di wajah Zhang Fan, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Di bawah tatapan semua orang, dia melipat tangannya, melangkah mundur, dan membuat postur duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan harimau. Dengan sikapnya, semua orang menghela nafas lega, kecuali Perizie, semua ikut bergabung dalam pertarungan. Perisinglan melirik Zhang Fan yang menjauh, dan hatinya merasa lega. Dia membalikkan tangan kecilnya, dan sebuah cakram sederhana dan polos dengan permata berbintik-bintik dan indah muncul di telapak tangannya, dan dia melemparkannya ke udara. Ledakan. Dengan suara gemuruh, tombak pendek Reze Daoren melayang turun dari udara, dan pedang di awan yang menghadangnya hanya berhenti sejenak, lalu meneruskan serangannya ke arah semula. Di antara ki-spiritual pemakan harta karun dan pedang di awan, cakram Perisinglan tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, ruang terdistorsi, seolah-olah telah terlipat, dan cakram itu menghilang, seolah-olah telah lolos ke dalam kehampaan. Hampir tanpa jeda, segera setelah ruang terdistorsi ini terbentuk, pedang di awan jatuh dari langit. Bukannya Peri Yun Hua tidak menyadarinya, tetapi sudah terlambat. Dia tidak terlalu peduli dalam hatinya, distorsi belaka tidak akan bisa menghentikan pedang di awan. Hasilnya di luar harapannya. Swiss! Pedang ki dari pedang di awan menghilang dalam sekejap mata dengan distorsi, dan cakram itu jatuh kembali ke tangan Perisinglan. Di kejauhan, kekosongan tiba-tiba berguncang, dan pedang ki menerobos udara dan membombardir dinding dengan sia-sia. Kecuali guncangan, tidak ada yang terjadi. Apa? Zhang Fan tertegun, dan cara dia memandang cakram di tangan Perisinglan sedikit berbeda. Pada saat yang sama, Yong Ye dan Reze tampak muram, dan sama sekali tidak ada kegembiraan atas keberhasilan itu. Peri Ziyi, yang tidak ada hubungannya dengan itu, bahkan terkekeh. 1008. Puff, Peri Ziyi mengerucutkan bibirnya dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi karena alasan tertentu, tidak mungkin baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak menginginkan harta karun yang ditinggalkan oleh True Immortal Earth. Dia hanya berdiri dan menonton tanpa daya. Sekarang setelah dia melihat hampir semua orang menderita kerugian, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk bersuka cita. Kembali ke beberapa saat yang lalu, ketika Peri Singlan mengambil pedang di awan beserta cakram di tangannya, kepemilikan kispiritual pemakan harta karun tampaknya telah diputuskan. Ziyi dan Zhang Fan berdiri di samping dan menyaksikan. Reze Daoren baru saja menderita sedikit kekalahan di tangan Peri Yun Hua dan belum pulih. Singlan dan Yun Hua saling berhadapan. Hanya ada satu orang yang tersisa yang bisa mendapatkan kispiritual pemakan harta karun. Yong Ye. Matahari telah terbenam, dan malam tampak seperti tirai. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dunia seakan-akan telah jatuh ke dalam kegelapan abadi, dan tidak ada cahaya sama sekali. Sampai sebuah rangan teredam keluar dari inti kegelapan dan masuk ke telinga semua orang. Bulan terbenam, malam memudar, dan cahaya muncul kembali. Kispiritual sang pemakan harta karun masih melayang di udara, sedikit begelombang. Di mata semua orang, ada sedikit ejekan. Yong Ye tidak hanya tidak mendapatkan harta karun itu, tetapi dia juga menderita kerugian kecil. Wajahnya memerah tak wajar, itu karena darah yang mengalir deras ke kepalanya, tetapi juga karena malu dan marah. Akan aneh jika dia tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Ekspresi yang mirip dengan Yong Ye muncul di wajah Reze Daoren, Peri Singlan, dan Peri Yun Hua pada saat yang sama. Sekarang, mereka semua menyadari bahwa serangan Zhang Fan tadi hanyalah umpan. Setelah memancing mereka ke dalam perangkap, Zhang Fan dengan santai mengambil harta karun lainnya dan menyaksikan pertarungan harimau dari pinggir lapangan. Yong Ye dengan paksa menahan rasa sakit yang amat sangat. Meskipun pemandangan itu diselimuti kegelapan, itu tidak luput dari persepsi semua orang. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa kispiritual pemakan harta karun tidak dapat digoyahkan, atau lebih tepatnya, mereka tidak tahu bagaimana cara menggoyahkannya. Tidak mengherankan jika mereka tidak memahaminya karena mereka baru di sini. Zhang Fan sudah lama di sini. Akan aneh jika dia tidak tahu. Melihat tindakannya mengubah target pada menit terakhir, kebenaran ada di depan mata mereka. Awalnya, mereka tidak akan mudah tertipu. Namun, mereka berada di dalam perbendaharaan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak secara tidak sadar bergerak ketika melihat perkelahian. Seseorang harus tahu bahwa pada saat itu, akan terlambat untuk menyesal meski sesaat kemudian. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Mungkinkah dia bisa membuat Zhang Fan memuntahkan harta yang telah diperolehnya? Yong Ye dan yang lainnya menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut dan tentu saja mengalihkan perhatian mereka ke harta karun terakhir di lapangan selain kiroh pemakan harta karun. Kekuatan Kesengsaraan Abadi Pada saat ini, setelah transformasi tubuh fisik Dewa Bumi, kekuatan kesengsaraan abadi tidak tampak begitu kuat. Sebaliknya, tampaknya mengandung beberapa misteri antara langit dan bumi, membuat orang ingin menjelajahinya. Bohong jika Zhang Fan mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Alasan mengapa dia tidak ingin bergerak adalah karena hasil perhitungan ramalan besar. Selama seluruh proses, kekuatan kesengsaraan abadi tidak menampakkan jejak sedikitpun, jadi dia tidak bisa tidak waspada. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu benda ini, setidaknya untuk saat ini, bukan miliknya. Itu tidak menjadi masalah bagi Zhang Fan, tetapi gagasan Yong Ye dan yang lainnya tiba-tiba membuat perizi mengangkat alisnya, dan dia diam-diam terkejut. Setelah merenung sejenak, tatapan matanya menyapu semua orang, lalu tiba-tiba berkata, pedang di awan, kipas api surgawi, serangan menghancurkan langit. Setiap kali nama sebuah harta karun disebutkan, pandangan mata perizi tertuju pada orang itu. Awalnya, Zhang Fan tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka, tetapi sekarang dia tertarik. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa tombak pendek di tangan Rezeda Oren disebut, Sky Brea King Strike. Bola setan darah. Tak perlu dikatakan lagi, ia ada di tangan iblis semoku. Pendaratan di bulan. Di tangan Perizi, sebuah bola tidak beraturan yang tampak seperti meteorit muncul di telapak tangannya. Harta karun ini juga merupakan salah satu dari enam harta karun abadi yang sempurna. Harta karun ini diperoleh oleh Perizi, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Bagaimanapun, daya tangkal pedang hukuman dewa terlalu besar, dan tidak ada seorang pun yang mau memprovokasi dia tanpa alasan. Pada saat ini, Yong Ye, Yun Hua, dan yang lainnya sedikit waspada. Mereka tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memperkenalkan enam harta karun abadi yang sempurna, dan masing-masing dari mereka memiliki rencana yang berbeda. Zhang Fan mengalihkan pandangannya ke tangan Peri Singlan. Serangan sebelumnya cukup menakjubkan, tetapi di matanya, dia selalu merasa itu tidak cukup, dan dia selalu merasa bahwa cakram itu jauh lebih dari itu. Seolah bisa mendengar pikirannya, Peri Ziyi tersenyum, menatap Peri Singlan dengan santai, dan mengucapkan nama enam harta karun terakhir dari dewa abadi yang sempurna. Astrolabe, serangan membingungkan surga. Ketika dia mengucapkan enam harta karun abadi yang sempurna dengan nada yang penuh arti, Yong Ye dan yang lainnya, serta Peri Yun Hua, semua menatap Peri Ziyi dengan mata aneh. Sulit untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan. Apa yang dikatakan Ziyi bukanlah rahasia, tetapi juga tergantung pada siapa yang dia ajak bicara. Bagi para tiran lokal seperti Yong Ye dan keluarga Ziyi yang sebenarnya, itu seperti memamerkan sedikit keterampilan seseorang di depan seorang ahli. Bahkan bagi orang-orang seperti Yun Hua dan Sengoku Dimen, siapa yang tidak memiliki bayangan besar di belakang mereka? Siapa yang tidak tahu itu? Satu-satunya orang yang benar-benar bingung tentang hal itu adalah. Dalam sekejap, Yong Ye dan yang lainnya menunjukkan ekspresi mengerti. Mereka saling menatap antara Ziyi dan Zhang Fan, dan tampaknya mengerti apa yang dimaksudnya. Zhang Fan tersenyum tipis dan mengerti. Ternyata Peri Ungu berusaha bersikap ramah. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, namun dengan meletakkan serangan membingungkan surga Astrolabe di bagian akhir dan nada bicaranya yang sangat serius sudah cukup untuk memberitahunya bahwa harta karun ini adalah puncak sebenarnya dari enam harta karun abadi yang sempurna. Sebelum dia bisa mengetahui tujuan Ziyi, Peri Yun Hua berkata dengan dingin, Ziyi, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda ingin mengetahui identitas Anda? Mendengar itu, Zhang Fan mengerutkan kening dan menjadi semakin tidak sabar dengan putri yang sombong ini. Tepat pada saat ini, Peri Ziyi tersenyum tipis. Suaranya lembut, tetapi makna dibaliknya sangat kuat. Identitas apa? Aku adalah pendekar pedang pembunuh dewa, kepala sekolah Sen Xiao. Bagaimana menurutmu? Anda? Kalimat biasa dan jujur ini langsung membuat ekspresi Peri Yun Hua berubah drastis, dan ekspresi Yong Ye dan yang lainnya juga menjadi sedikit tidak normal. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Konsekuensi dari hal ini? Peri Yun Hua tersedak dan berkata dengan tegas. Saya akan mengatakannya lagi. Saya adalah pemimpin sebuah sekte, bukan anjing seseorang, bahkan jika mereka adalah senior di sekolah Sen Xiao saya. Ekspresi Peri Ziyi menajam, dan kilatan petir ungu berkelebat di matanya. Seolah-olah kilatan petir yang tak berujung bergemuruh di dalam dirinya saat dia berbicara. Mendengar itu, Zhang Fan sudah sedikit mengerti. Agaknya, organisasi sekolah Sen Xiao di dunia roh terhubung dengan pihak True Lord Chang Feng, begitu pula dunia di antara awan di belakang Peri Yun Hua. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ziyi benar-benar akan mengabaikan para petinggi. Bukan anjing orang lain, bagus sekali. Zhang Fan bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, sama sekali mengabaikan wajah Yun Hua yang gelap. Menarik nafas dalam-dalam dan pada dasarnya menekan amarahnya, Peri Yun Hua melanjutkan, Ziyi, apakah kamu tahu bagaimana utusan pedang sebelumnya mati? Apakah Anda ingin mengulang kesalahan yang sama? Itu sudah merupakan ancaman yang tak tersamar. Peri Ziyi tersenyum alih-alih marah karenanya. Dia memegang pedang pembunuh abadi hukuman ilahi secara horizontal dan berkata dengan acuh-ta'acuh, biarkan mereka mencoba. Selama aku memperoleh kekuatan kesengsaraan abadi, membuka segel pedang pembunuh abadi tidak akan sulit. Aku hanya khawatir karena tidak ada orang yang bisa mengujinya. Tekadnya melampaui ekspektasi semua orang, termasuk Zhang Fan. Sekarang, dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Awalnya, Peri Ziyi dapat dianggap sebagai kartu truf di tangannya. Dia sudah menduga hal ini sejak lama. Lagipula, dia tidak pernah bisa melupakan fakta bahwa keempat monumen keluarga Ziyi menyala pada waktu yang sama hari itu. Alhasil, Zhang Fan sebenarnya telah berjaga-jaga terhadapnya sepanjang waktu, tetapi karena takut terhadap pedang pembantai abadi hukuman ilahi, dia tidak ingin berselisih dengannya terlalu dini, jadi dia berencana untuk ikut bermain. Sepertinya sekarang, hal itu tidak perlu dilakukan. Sebaliknya, dialah yang berada dalam kesulitan besar. Pada saat yang sama, ia memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Saat itu, setelah pertempurannya melawan sembilan rantai tanah kebencian Yuan Tian Xin, Ziyi tiba-tiba menarik diri dari konflik dengan Provinsi Qin atas nama Sekolah Sen Xiao. Ini pernah menjadi hal yang aneh bagi banyak orang. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba mencari tahu, mereka tidak dapat menemukan inti permasalahannya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka bertekad untuk mundur. Selama bertahun-tahun, Sekolah Sen Xiao pada dasarnya telah ditutup, dan tiga sekte di Provinsi Qin juga tidak mau repot-repot memprovokasi mereka. Mereka telah mengurus urusan mereka sendiri selama bertahun-tahun. Seperti yang terlihat sekarang, masalah ini kurang lebih ada hubungannya dengan dunia roh. Begitu pula dengan apa yang dikatakan Peri Yun Hua sebelumnya. Menarik, sangat menarik. Zhang Fan tersenyum dan melirik kekuatan kesengsaraan abadi di langit. Dia mulai mempertimbangkan pro dan kontranya. Barang ini tidak berguna baginya, tetapi Periziyi bertekad untuk mendapatkannya. Menggunakan harta ini untuk ditukar dengan dukungannya bukanlah hal yang mustahil. Periziyi telah menggunakan percakapannya dengan Yun Hua sebelumnya untuk menyatakan niatnya. Dia telah menaruh banyak pemikiran ke dalamnya. Jika dia mengatakannya langsung kepada Zhang Fan, itu akan terlihat seperti dia mengancamnya untuk membuat kesepakatan. Namun, sekarang sudah seperti ini, ada ruang untuk negosiasi. Setelah memikirkannya, Zhang Fan merujuk pada perhitungan seni Ramalan Agung dan mengangguk ke arah Periziyi secara diam-diam. Ziyi terus memperhatikan ekspresinya. Melihat ini, senyum cemerlang muncul di wajahnya. Setelah itu, dia tidak lagi ingin bertengkar dengan Peri Yun Hua. Dengan satu gerakan, dia berubah menjadi sambaran petir dan tiba di samping Zhang Fan. Dia memegang pedangnya secara horizontal di depannya dan menatap semua orang sambil tersenyum. Merasa. Yong Ye dan yang lainnya terkesiap. Mereka mengerti bahwa mereka berdua telah mencapai kesepakatan. Zhang Fan juga agak terkejut. Dia tidak pernah menyangka wanita ini akan begitu terus terang, yang membuatnya memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Baiklah, bagus sekali. Aku akan mengingatnya. Peri Yun Hua merasa jengkel. Biarlah jika seseorang yang awalnya berada di pihak yang sama dengannya tidak bekerja sama dengannya, tetapi mereka justru berdiri di pihak yang berlawanan. Dia telah menderita kerugian besar kali ini. Leluhur berambut merah itu seperti itu, dan iblis sengoku pun tidak berbeda. Peri Ziyi bahkan lebih dari itu. Berkali-kali, dialah satu-satunya yang tersisa dari pihak yang seharusnya menjadi yang terkuat. Dia merasa tercekik, tidak mampu melampiaskannya. Jadi bagaimana jika kamu mengingatnya? Percayalah, kamu akan segera melupakan semuanya. Zhang Fan tiba-tiba melangkah maju. Dinginnya tatapan matanya begitu dingin hingga bisa membeku. 1009 Apa maksudnya? Peri Yun Hua awalnya tertegun. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan besar menutupi langit dan bumi. Tekanan itu seperti gunung yang menekannya, membuatnya tidak bisa bernafas. Dia ingin menyerang. Reaksinya terlalu lambat. Zhang Fan tidak ingin menyerang. Dia sudah menyerang. Dalam benaknya, ia harus menyingkirkan Yun Hua. Orang-orang lain tampaknya berhubungan baik dengan dunia roh, tetapi hanya dia yang memiliki hubungan yang relatif dekat dengan mereka. Hal ini saja sudah cukup baginya untuk bersikap kejam. Dalam pertempuran berikutnya, lawannya terlalu kuat. Zhang Fan tidak yakin bahwa dia bisa menang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan fakta bahwa dia berada dalam tubuh dewa tanah sempurna untuk menyingkirkan variabel ini terlebih dahulu. Kalau saja Peri Yun Hua menggunakan sesuatu dari luar dan memancing musuh yang kuat, maka tamatlah riwayatnya. Belum lagi bahwa Peri Yun Hua pada dasarnya telah menyinggung perasaannya sebelumnya, bahkan berencana untuk mengubahnya menjadi boneka. Dia tidak bisa mentolerir itu. Jika dia tidak memberinya rasa sakitnya sendiri dan mengubahnya menjadi boneka juga, dia tidak akan pernah bisa meredakan amarahnya. Orang luar jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang Fan, tetapi mereka mengerti bahwa Zhang Fan sudah bertekad untuk membunuh. Dia telah menyerang. Dia melangkah maju, dan kekuatannya segera mencapai puncak. Tungku. Bersamaan dengan bunyi lonceng Dong Huang, riak-riak muncul entah dari mana. Riak-riak itu bergulung-gulung seperti ombak, membuat Peri Yun Hua yang baru saja tersadar kembali menjadi linglung. Pada saat yang sama, tombak pembunuh dewa menjulur keluar dari gerakan memutar Zhang Fan seperti naga berbisa. Sebelum tombak itu bersiul di udara, aura darah, cahaya bintang, dan bayangan kabur tombak itu berubah menjadi serangan yang menghancurkan, menusup ke arah dadanya. Ark. Peri Yun Hua menjerit. Ia baru saja terbebas dari suara lonceng Dong Huang, tetapi aura darah yang tak berujung menyerbunya lagi. Pada saat itu, ia merasa seperti telah jatuh ke lautan darah. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, ingin menyeretnya ke jurang. Serangan tiba-tiba itu hampir merenggut nyawa Peri Yun Hua. Pada saat kritis ini, ketika Peri Yun Hua terintimidasi oleh aura darah jahat yang tak terbatas, sehelai bulu yang tampak biasa muncul di atas kepalanya. Hu-hu-hu. Bersamaan dengan gemuruh angin, energi spiritual di langit berkumpul, dan bayangan seorang pria dengan sepasang sayap di punggungnya muncul di udara. Dentang. Suara logam beradu tiba-tiba meledak. Kecepatannya tak tertandingi. Di mata semua penonton, itu tak lebih dari tubuh manusia bersayap yang bergerak begitu dia muncul, menangkis tombak perang pembunuh dewa dengan pedangnya. Bulu spiritual dewa. Inikah yang disebut makhluk surgawi? Hati Zhang Fan tergerak, dan dia segera menyadari bahwa manusia burung ini adalah makhluk surgawi yang disebutkan oleh iblis Sengoku, dan bulu biasa itu adalah bulu spiritual makhluk surgawi. Inilah kartu truf peri Yun Hua. Reaksi Zhang Fan begitu cepat sehingga ia menjadi waspada segera setelah makhluk surgawi itu muncul. Yang tidak disangkanya ialah kecepatan makhluk surgawi itu begitu cepat, tidak kurang dari kecepatan saat dia mengerahkan teknik transformasi pelangi dengan seluruh kekuatannya, yang mana agak mengerikan. Menangkis tombak perang pembunuh dewa dengan satu pedang, kekuatan semacam ini memang mengerikan. Ekspresi Zhang Fan serius, dan dia menarik tombaknya. Makhluk surgawi itu tampaknya juga terpengaruh oleh kekuatan tombak perang pembunuh dewa. Tombak itu begitu cepat sehingga mata telanjang tidak dapat menangkapnya, dan tombak itu juga terhenti sejenak. Waktu ini sudah lebih dari cukup. Ledakan. Hembusan angin bertiup kencang, dan suara badai di ngarai tiba-tiba terdengar. Perisai angin ilahi sembilan naga turun dari atas. Pada saat kritis ini, sayap di belakang makhluk surgawi itu melebar, seolah-olah dia akan menggunakan trik yang sama lagi dan menghindar dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana mungkin Zhang Fan, yang telah melihat kecepatannya, tidak lengah? Begitu sayap makhluk surgawi itu terbentang, sembilan naga surgawi pun meraung, bagaikan sangkar angin yang ganas, menahan pergerakan makhluk surgawi itu sejenak. Hanya dalam sekejap, sangkar angin yang ganas itu hancur, bagai talirami biasa yang diputus oleh orang kuat. Dalam momen penundaan tersebut, makhluk surgawi sudah menjadi dunia angin. Setelah perisai angin ilahi sembilan naga menyelimuti makhluk surgawi yang berubah dari bulu spiritual makhluk surgawi, Zhang Fan hendak melanjutkan menyerang peri Yun Hua. Bagaimanapun, seekor ular harus dipukul sampai mati, dan makhluk surgawi tidak perlu ditakuti. Jika Yun Hua mati, makhluk surgawi itu akan menghilang dengan sendirinya, dan Zhang Fan tidak mau repot-repot melakukan hal itu. Tanpa diduga, begitu dia memikirkannya, dan bahkan sebelum dia sempat bergerak, perisai angin ilahi sembilan naga tiba-tiba bergetar hebat. Dental, dengung, dengung, dengung. Suara terus-menerus seperti badai yang menghantam pintu dan jendela pecah dari perisai angin ilahi sembilan naga. Tak perlu dikatakan, itu adalah serangan yang tak terhitung jumlahnya yang turun seperti badai. Perisai angin ilahi sembilan naga berada di ambang kehancuran, seolah-olah bisa tiba-tiba hancur kapan saja, memungkinkan makhluk surgawi di dalamnya untuk melarikan diri. Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lagi pula, perisai api ilahi sembilan naga dipadatkan dari jiwa dewa bumi, bukan harta karun ajaib itu sendiri. Kalau tidak, makhluk surgawi itu akan terbakar sampai mati, dan dia tidak akan berjuang seperti ini. Tanpa pilihan lain, Zhang Fan menekan satu tangan pada perisai angin ilahi sembilan naga, dan kis spiritual di langit diserap untuk menstabilkan perisai angin ilahi sembilan naga dan menekan makhluk surgawi di dalamnya. Saat dia melepaskan tangannya, bayangan yang tersisa di depannya menghilang, dan dia melihat peri yunhua telah berlari ratusan kaki jauhnya. Sayap badai petir di belakangnya sungguh menakjubkan. Ketika Zhang Fan menoleh, angin dan guntur bergemuruh, dan bayangannya ada di mana-mana, seperti segerombolan lebah bergegas menuju enam muara sungai. Mau pergi? Zhang Fan berkata dengan heran, namun dia diam-diam mengagumi kepintaran peri yunhua kali ini. Ketika Ziyi berpindah pihak, peri yunhua sendirian. Bukannya dia tidak pernah mencoba bertarung langsung dengan Zhang Fan. Bahkan ketika dia berada di posisi yang lebih unggul, dia tidak bisa menang tiga lawan satu, apalagi sekarang. Yong Ye dan yang lainnya tidak cocok dengannya. Ketika Zhang Fan menyerangnya dengan berani, mereka tidak dapat membantunya sama sekali, jadi hasilnya hampir hancur. Terutama ketika Zhang Fan menggunakan harta ajaib untuk menekan kartu trufnya untuk sementara, peri yunhua langsung ketakutan dan buru-buru mundur. Ketika Zhang Fan menoleh, peri yunhua sudah jauh dari jantungnya. Dia hanya berjarak beberapa puluh kaki dari muara sungai. Sepertinya Zhang Fan terlalu jauh untuk menangkapnya. Peri yunhua memilih salah satu muara sungai secara acak dan hendak mengepakkan sayapnya untuk terbang ke sana. Akhirnya, dia berbalik dan menatap Zhang Fan dengan penuh kebencian, lalu mengumpat dalam hatinya. Dia tidak hanya ingin melarikan diri demi keselamatannya, dia ingin menghindari jurang pemisah. Menurutnya, Zhang Fan, Ziyi, Yong Ye, Xing Lan, dan Reze tidak dapat hidup berdampingan dengan damai. Pada akhirnya, pertempuran tidak dapat dihindari. Saat itu akan terjadi kekacauan, dan sudah waktunya baginya untuk memancing di perairan yang bermasalah. Meskipun Zhang Fan tidak tahu apa yang dipikirkan peri yunhua, setidaknya dia mengerti satu hal. Dia tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Tatapannya menyapu ke arah yang dituju peri yunhua. Kemudian senyum dingin muncul di wajahnya. Tangan kanannya meraih udara dan melambaikannya dengan santai. Di tengah-tengah gerakannya, sebuah kipas hitam pekat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dengan suara mendesing, api surgawi ungu ekstrim muncul seperti awan, melonjak seperti banjir yang merusak bendungan. Itu hanyalah lambayan tangannya yang sederhana, tetapi tampaknya mengandung misteri yang tak berujung. Dalam sekejap, situasinya berubah drastis. Di atas tanah, api surgawi ungu ekstrim bagaikan rumput hijau di musim semi. Tiba-tiba, api itu menyebar ke segala arah dan langsung membakar seluruh dataran. Di langit, api ungu berubah menjadi puluhan ribu monster. Mereka bergerak dan berputar, ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, seperti pasukan yang menyerbu ke depan. Dalam sekejap, peri Yun Hua yang hendak melarikan diri dari bahaya, dipaksa mundur oleh api ungu yang ada di mana-mana dan tampaknya berada di ujung jalannya. Melihat kejadian ini, bukan hanya wajah peri Yun Hua saja yang dipenuhi kengerian, bahkan Yong Ye dan yang lainnya yang menyaksikan pertarungan itu pun merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Tidak heran dia bisa mengalahkan bayangannya sendiri. Dia memang sangat berbakat. Reze Daoren mendesah, dan telapak tangan yang memegang rat skybreaking strike mengendur tanpa disadari. Langkah ini menunjukkan bahwa kendali kipas api surgawi itu sendiri hampir mencapai titik kesempurnaan. Bahkan jika itu adalah harta ajaib yang disempurnakan secara pribadi, akan sangat sulit untuk mencapai level ini. Tapi bagaimana dengan Zhang Fan? Sudah berapa lama sejak dia mendapatkan harta karun ini? Agar dapat menggunakannya dengan bebas dan dengan begitu banyak variasi, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia sangat berbakat. Mendengar perkataan Reze Daoren, semua orang, termasuk Perizie, yang baru-baru ini berdiri di pihak Zhang Fan, menganggup dalam diam. Jika mereka memiliki metode ini, mereka juga dapat mengalahkan bayangan mereka sendiri dengan salah satu dari enam harta karun abadi yang sempurna. Masalahnya, tanpa periode penelitian yang panjang, tidak mudah untuk menggunakan harta karun pada tingkat ini. Sebenarnya, Zhang Fan awalnya memiliki cara lain untuk menghadapi Periyun Hua. Namun, setelah pertempuran, dia sudah terbiasa. Tanpa berpikir panjang, dia menggunakan kipas api surgawi. Tetapi apapun yang digunakannya, hasilnya tidak jauh berbeda. Periyun Hua kini tidak percaya diri untuk bertarung langsung dengan Zhang Fan. Di bawah kobaran api ungu yang sangat besar, reaksi pertamanya adalah menghindarinya. Saat dia memikirkannya, dia mendapati api ungu di sebelah kirinya tampak lemah. Itulah yang diinginkannya. Dengan semburat kegembiraan di wajahnya, Periyun Hua menggenggam pedang awan erat-erat di tangannya. Sambil berteriak, dia dan pedang itu menyatu dan bergegas menuju titik lemah. Ledakan. Kemanapun pedang awan lewat, api ungu itu surut dan musnah. Sebuah jalan yang jelas, seperti celah disangkar langit dan bumi, segera muncul di depannya. Apa yang dia tunggu? Tanpa jeda sedikitpun, Periyun Hua mengikuti pedang itu dan bergegas keluar dari celah itu. Tepat saat dia lolos dari jangkauan api ungu, dia merasakan gelombang panas bergulung di belakangnya. Api ungu itu kembali dan hendak menenggelamkannya. Pada saat kritis ini, mata Periyun Hua berbinar dengan suara, suah. Pintu keluar. Kurang dari sepuluh kaki di depannya ada pintu keluar sungai. Kehendak surga. Dengan ancaman mematikan di belakangnya dan jalan keluar di depannya, langkah Periyun Hua selanjutnya dapat dibayangkan. Sayapnya terbentang, mencapai panjang sepuluh kaki. Dengan kepakan sayap, angin bertiup, membawa tubuh mungilnya, membentuk sosok anggun di udara, langsung ke sungai. Mendengar suara, Hua lala, dari air dan melihat sungai berwarna emas, Periyun Hua menghela napas panjang, merasa bahwa dia akhirnya berhasil melarikan diri. Ketegangan hidup dan mati membuatnya tidak melihat senyum tipis di wajah Sang Fan, dia juga tidak menyadari bahwa wajah Yongye, Ziyi dan yang lainnya praktis terukir dengan empat kata. Mati kau. 1010. Mati kau. Yongye dan yang lainnya tidak ragu dengan akhir cerita Periyun Hua. Dia diselimuti suasana tegang antara hidup dan mati, dan dia berada dalam situasi itu, jadi wajar saja kalau dia tidak menyadarinya. Yongye dan yang lainnya adalah orang luar yang tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mereka melihat kejadian tadi dengan jelas. Mereka jelas melihat bahwa Sang Fan bisa saja menutup diri sepenuhnya dan memaksa Periyun Hua mundur atau menerobos dengan risiko cedera serius, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia sengaja meninggalkan titik lemah, menunggunya untuk maju. Periyun Hua benar-benar jatuh ke dalam perangkap, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Akhir cerita sudah ditentukan, dia sudah mati. Sungai itu, Sang Fan lah yang sengaja membawanya ke sana. Pada saat ini, Periyun Hua merasa lega dari ketegangan karena nyaris lolos dari kematian. Menurutnya, memasuki sungai dianggap aman. Dengan teknik transformasi pelangi milik Sang Fan, dia mungkin dapat mengejarnya, tetapi dia tahu bahwa mustahil bagi Sang Fan untuk mengejarnya, apapun yang terjadi. Alasannya sangat sederhana. Pada saat kritis ini, bagaimana dia bisa meninggalkan inti ventrikel? Masih ada Yongye dan yang lainnya yang menatapnya dengan penuh nafsu. Selain itu, jika dia pergi, tidak akan ada harimau di gunung, dan Perizi tidak akan bisa menghadapi Yongye dan yang lainnya. Dalam hal itu, kesepakatan antara keduanya akan langsung terputus saat masih bersemi. Tidak mungkin Sang Fan melakukan pengorbanan sebesar itu demi hidupnya. Periyun Hua tahu hal ini di dalam hatinya. Yang membuatnya merasa aneh adalah Sang Fan benar-benar tidak mengejarnya, dan api umu yang menutupi gunung dan dataran juga runtuh dan melayang di udara seperti awan umu. Namun, di dalam hatinya, ada alarm yang panjang. Tidak ada sedikitpun kemunduran dari bahaya, tetapi perasaan berdebar-debar yang berat. Apa yang sedang terjadi? Periyun Hua tampak terkejut, samar-samar merasa bahwa dia sepertinya telah mengabaikan sesuatu. Tampaknya terlalu mudah untuk melarikan diri dari pengepungan Sang Fan. Setelah beberapa saat panik, wajahnya tiba-tiba berubah pucat, dan dia menoleh untuk melihat sekelilingnya. Dia akhirnya menyadari apa yang salah. Bukankah ini tempat di mana Iblis Semoku bersembunyi? Justru karena dia mempunyai rencana yang sama dengannya, Iblis Semoku bersembunyi di sini, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Sekarang dia dipaksa ke sini oleh Sang Fan, bukankah dia menyerahkan dirinya sendiri padanya? Pada saat ini, Periyun Hua masih teringat bagaimana Iblis Semoku memeluk leluhur tua berambut merah itu dan menceritakan dengan nada hangat bagaimana leluhur tua berambut merah itu memeluknya saat dia masih seekor ular kecil dan melarikan diri sejauh seribu kilometer untuk menghindari perburuan. Berbeda dengan nada bicaranya yang hangat, Iblis Semoku menatapnya dengan penuh kebencian saat bercerita. Bahkan jika dia menghabiskan semua air di tiga sungai, dia tidak akan bisa membersihkannya. Ini adalah pertama kalinya Periyun Hua melihat ekspresi seperti itu. Kebencian bila semacam ini membuat jantungnya berdebar-debar sesaat. Jika bukan karena Sang Fan dan yang lainnya yang menahannya, dia hampir akan meletakkan segalanya dan membunuhnya di tempat. Pada saat kritis ini, dia melangkah ke dalam penyergapan Iblis Semoku. Bahkan jika dia berpikir dengan jari kakinya, dia tahu bahwa Iblis Semoku tidak akan pernah melepaskannya. Belum lagi membunuhnya sendiri, selama dia memaksanya mundur atau menghentikannya, dia akan mati. Ribuan pikiran berkelebat di benaknya. Periyun Hua melihat sekeliling dan tidak melihat jejak Iblis Semoku. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Sayap di punggungnya bergetar dan dia hendak melarikan diri. Selama dia jauh dari Sang Fan dan yang lainnya, Iblis Semoku tidak akan mampu mengambil nyawanya. Periyun Hua mengira itu mudah. Angin kencang yang disebabkan oleh kepakan sayapnya, yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki, dapat menghalau sejumlah besar air sungai, tetapi tidak dapat membuatnya bergerak setengah langkah. Apa yang sedang terjadi? Periyun Hua tidak dapat lagi menyembunyikan kengerian di wajahnya, dan wajah cantiknya langsung berubah. Dari sudut pandang Sang Fan dan yang lainnya, pada saat itu, sepertinya ada seseorang yang memegang sayap Periyun Hua untuk menggantungnya. Kakinya tidak bergerak, tidak naik maupun turun, yang membuat orang merasa takut. Sebenarnya bukan sayapnya yang digantung, melainkan ada sesuatu miliknya yang dipaku dengan kuat. Tidak peduli seberapa sedikit pengalaman yang dimiliki Periyun Hua, tidak peduli seberapa banyak dia bekerja di balik Pintu tertutup, dia juga seorang Master Taoist tahap Yuanying. Reaksinya tetap bagus. Dalam sekejap, kesadaran spiritualnya muncul dan matanya menyapu sekeliling, dan segala sesuatu dalam jarak sepuluh kaki terlihat. Tidak. Kengerian di wajah Periyun Hua semakin kuat. Baik kesadaran spiritual maupun matanya tidak menemukan sesuatu yang aneh, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia tidak takut pada musuh yang kuat, tetapi dia takut pada musuh yang tidak terlihat. Pembunuh di bawah cahaya tidak menakutkan, tetapi pejalan di kegelapan selalu menakutkan. Tekanan yang ada di mana-mana saja sudah cukup untuk menghancurkan orang. Ketika dia panik, Zhang Fan yang berada lebih dari seratus kaki jauhnya, mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi tertarik. Bayangan, metode apakah ini? Meskipun Zhang Fan tahu bahwa iblis semoku tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini, dia tidak menyangka metodenya akan begitu aneh. Jika dia tidak jauh lebih berpengalaman daripada Periyun Hua, dia takut dia tidak akan dapat menemukannya untuk sementara waktu. Setelah tertunda beberapa saat, Periyun Hua juga menemukan sesuatu yang salah. Kemanapun ia melangkah, bayangan yang terpantul di sungai panjang berwarna kemasan itu tetap seperti terpaku kuat, tidak bergerak. Jika bayangannya tidak bergerak, bagaimana orang tersebut bisa bergerak? Inilah alasan mengapa Periyun Hua tidak bisa bergerak. Tianyao Yingdun. Bagaimana kamu bisa kenal Tianyao Yingdun? Periyun Hua hampir berteriak keras, tangannya bergerak tanpa ragu-ragu, dan pedang awan tiba-tiba menebas bayangan di bawah kakinya. Dia tidak dapat menghindari cedera serius akibat menggunakan pedang surgawi bayangan patah, tetapi jika dia tidak melakukan ini, dia pasti akan mati. Dia masih memiliki sedikit ketegasan. Tianyao Yingdun dan Zhang Fan mungkin belum pernah mendengarnya, tetapi Periyun Hua tahu di dalam hatinya. Metode ini adalah salah satu teknik iblis surgawi agung kuno. Teknik ini paling baik untuk bersembunyi di balik bayangan orang, sehingga mustahil untuk dikenali. Teknik ini dapat digunakan untuk melarikan diri dan membunuh. Teknik iblis yang sangat aneh, salah satu teknik iblis yang setara dengan pohon layu di musim semi. Tianyao Yingdun memiliki banyak pembunuh susulan, dan Periyun Hua juga tidak yakin metode apa yang akan digunakan pihak lain untuk menghadapinya, dan apakah dia bisa menghancurkannya. Selain itu, tatapan Zhang Fan seperti belati yang menusuk punggungnya, jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri terlebih dahulu, bahkan jika dia terluka parah. Meskipun keputusannya cepat, namun sudah terlambat. Sebelum pedang awan menebas, bayangan Periyun Hua tiba-tiba berubah bagai matahari besar di barat, seketika memanjang seratus kali lipat. Desis-desis-desis-desis. Suara menggeliat dan mendesis seperti ular datang dari bayangan yang memanjang. Seketika, sebuah tubuh besar, seolah keluar dari dalam tanah, dengan cepat terpisah dari bayangan, bagaikan sebuah gunung besar, tergeletak di samping Periyun Hua. Pada saat itu, tubuh Periyun Hua tampak lebih mungil dibandingkan dengan tubuh besarnya, bahkan ada ancaman akan langsung tergencet menjadi daging cincang. Tanpa berpikir panjang, Periyun Hua melebarkan sayapnya dan terbang saat seluruh dunia menjadi gelap dan tekanan kuat mencapai tubuhnya. Begitu dia terbang, tubuh besar yang muncul dari bayangannya dan hampir meremukkannya sampai mati terlihat. Iblis Semoku. Dia menggertakan giginya karena benci, berharap dapat memakan dagingnya mentah-mentah. Iblis Semoku yang menyerangnya saat ini hampir sama saja dengan mengumumkan kematiannya. Bagaimana mungkin Periyun Hua tidak membencinya sampai ke tulang? Yun Hua, dasar jalan. Suara desisan ular yang tajam dan menusuk telinga itu melonjak ke segala arah seperti tsunami. Kebencian di dalamnya hampir nyata, tidak kurang dari kebencian Periyun Hua. Yang satu telah bersembunyi dalam penyergapan untuk waktu yang lama, sementara yang lain tanpa sadar dipaksa ke dalam situasi ini oleh Sang Fan. Sebelum mereka bahkan bergerak, Iblis Semoku telah memperoleh keuntungan besar. Hari ini, kamu yang mati atau aku yang mati? Ada kesedihan dan kemarahan dalam kegembiraan. Iblis Semoku tidak membuang kata-kata lagi. Tubuhnya yang besar mencondong ke depan, memperlihatkan bagian dari rahang bawah hingga perutnya. Itulah titik lemah ular, tempat yang tidak bisa dijangkau sisiknya. Itu adalah titik lemah yang seharusnya ditutupi dengan segala cara. Namun sekarang setelah Iblis bermata seribu mengungkapkannya, hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Seribu Mata Naga Ular Tatapan Zhang Fan terfokus pada tubuh asli Iblis Semoku. Tubuh asli Iblis Semoku adalah naga ular bermata seribu. Alasan mengapa monster ini dinamakan demikian adalah karena kekuatan super bawaannya, mata seribu naga ular, yang saat ini digunakan oleh Iblis Semoku terhadap Periyun Hua. Dari rahang bawah hingga perut naga ular bermata seribu, terdapat dua baris mata emas yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan itu hanyalah ilusi, tetapi kenyataannya lebih dari itu. Seiring meningkatnya kultifasi naga ular bermata seribu, tubuhnya menjadi lebih kuat, dan jumlah mata di perutnya meningkat. Kekuatan super bawaan dari naga ular bermata seribu ini sungguh mengerikan. Di zaman kuno, ada naga ular berusia 10.000 tahun yang menggunakan kekuatan super ini untuk menyapu ribuan gunung. Kemana pun cahaya kemasan mata dewa itu lewat, ribuan gunung runtuh. Beberapa terpotong di tengah, beberapa tertusuk, dan beberapa hancur. Kekuatannya begitu besar sehingga membuat semua orang terdiam. Jika bukan karena kekuatan super ini menghabiskan banyak energi naga ular bermata seribu, dan setiap kali digunakan, akan butuh 80 hingga 100 tahun untuk memulihkan vitalitasnya. Dengan kekuatan super ini saja, naga ular bermata seribu tidak kalah dengan binatang iblis primordial manapun. Pertama, Tianyao Ye Ing Dun, dan sekarang, naga ular bermata seribu. Iblis Sengoku benar-benar membenci peri Yun Hua. Dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan semua kartu trufnya dan bersumpah untuk membunuhnya. Suosh, 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 suosh. Tanpa jeda, begitu suara iblis Sengoku jatuh, mata emas yang tak terhitung jumlahnya di perutnya terbuka pada saat yang sama. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya meledak, membentuk tirai langit emas, dan menyapu ke arah peri Yun Hua di udara. Pada jarak sejauh itu, dengan kekuatan seperti itu, mustahil baginya untuk menghindar. Peri Yun Hua hanya bisa menghadapi naga ular bermata seribu secara langsung. Tidak ada pilihan lain. Dia juga memahami hal ini. Wajahnya penuh dengan kesedihan, kemarahan, dan kepahitan. Kesedihan itu begitu pekat sehingga air hampir bisa diperas keluar. Dia bahkan tidak berani ragu dan menggunakan semua kemampuannya. Pertama, dia mengayunkan pedangnya. Pedang dewa awan yang terbungkus dalam kekuatan tak terbatas, menggunakan serangan sebagai pertahanan, dan menusuk ke arah tempat cahaya kemasan paling pekat. Kemudian, bulu spiritual surgawi yang terakhir muncul di atas kepalanya, dan langsung berubah wujud menjadi wujud makhluk surgawi, yang menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, tangan dan kaki periyun Hua meringkuk bersama, dan menempel erat pada tubuhnya, seperti bayi dalam kandungan ibunya. Di belakangnya, sepasang sayap setinggi sepuluh kaki tiba-tiba melilitnya. Seluruh tubuhnya terlilit oleh sayap, dan dia tampak seperti telur raksasa. Dalam sekejap, dia menyelesaikan semua tindakannya. Cahaya kemasan yang menutupi langit dan bumi menjadi satu-satunya benda di antara langit dan bumi. Terima kasih telah menonton!